tipe A wajib saya kira ya harus punya BSC, tipe B wajib, sampai tipe C bahkan sekarang harus saya kira sudah wajib untuk memiliki BSC ini. Kemudian autoclave dan portable HEPA filter. Nah portable HEPA filter ini yaitu tadi. Jadi memang kita mungkin tidak bisa membuat tekanan negatif, ruangan tekanan negatif dalam sekejap mata. Dan juga saya kira itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi portable HEPA filter atau plasma ion generator ini bisa kita gunakan. Jadi saya akan menekankan lagi, prinsip containment itu adalah aman untuk yang di dalam, aman untuk yang di luar. Untuk petugas yang di dalam sebenarnya keamanannya itu sudah terjaga dengan BSC. Dengan kita bekerja di BSC, petugas itu sudah aman. Ditambah dengan APD yang memadai. Itu proteksi untuk petugas. Nah tinggal kita memikirkan bagaimana lingkungan sekitarnya ini aman juga apabila kita tidak memakai tekanan negatif. Kita tahu tekanan negatif itu sebenarnya adalah untuk mengamankan lingkungan yang utamanya. Untuk mengamankan agar patogen yang ada di dalam ruangan tidak menyebar keluar. Itu fungsi utama dari tekanan negatif. Jadi bukan mengamankan petugas yang di dalam. Itu yang harus diingat dulu. Jadi kita bisa gunakan untuk portable HEPA filter ini untuk memproses udara yang di dalam ruangan tersebut takut-takut kalau dia keluar. Jadi kalaupun ada udara yang keluar ini semoga sudah aman dengan menggunakan portable HEPA filter. Dan diingat juga bahwa BSC sendiri sebenarnya sudah portable HEPA filter. Jadi kita tahu BSC itu prinsipnya adalah menyedot udara dari luar dari luar di ruangan tersebut masuk ke dalam BSC kemudian diproses ada filternya kemudian sebagian masuk ke dalam ruangan BSC-nya sebagian lagi dikeluarkan kembali ke ruangan tersebut setelah melalui proses HEPA filter. Jadi sebenarnya sudah aman. Nah kalau yang mau pakai portable HEPA filter atau plasma ion generator jangan salah membeli. Jadi kita tahu ada speknya. Kita tahu sebuah ruangan itu ada target ACH-nya. Air change per hour. Targetnya itu biasanya 6-12. 12 itu biasanya digunakan di ruang-ruangan seperti ICU. Itu biasanya menuntut untuk 12 ACH. Untuk di laboratorium yang biasa, laboratorium biasa itu biasanya 6-7 sudah cukup. Jadi silahkan dilihat saja mau berapa targetnya. Apakah 8, 9, atau 10 itu sebenarnya sudah cukup untuk lab PCR nantinya. Nah yang perlu kita lakukan adalah itu menghitung berapa meter kubik per jam atau kubik fit per minit untuk menentukan kita membeli alatnya. Karena di spek alat, di spek alat itu akan tercantum berapa meter kubik per jam atau CFM-nya. Nah biar nanti belinya takutnya malah kurang, nanti malah akhirnya tidak efektif. Untuk menghitungnya gampang jadi cukup dengan kita lihat mengukur volume ruangan kita. Jadi mulai kita ukur panjang ruangan kita, lebar ruangan kita, dan tinggi ruangan kita tempat nanti PCR. Terutama di tempat ekstraksi nantinya. Kemudian tinggal dikalikan target ACH-nya ini jadi meter kubik per jam. Nah untuk CFM-nya sendiri nanti tinggal dikalikan 0,588 lebih kurang, 0,6-an. Ini saya kasih contoh misalnya ruangan kita panjangnya 4 meter, lebarnya 4 meter, kemudian tingginya 3,5 meter. Kita kalikan 10 ACH, misalnya targetnya kita mau 10 ACH, berarti kita dapat 560 meter kubik per jam. Atau kalau CFM-nya adalah sekitar 329 cubic feet per menit. Nah setelah dapat ini baru kita lihat, kita cari alat, kita cari alat HEPA filter yang memang dia spesifikasinya berkisar di antara angka-angka tersebut. Jadi kalau lebih tinggi spesifikasinya tentunya lebih baik, yang penting jangan lebih kurang. Nah bagaimana dengan APD-nya? Ini juga sering ditanyakan. Pada saat tahap penyiapan master mix, penyiapan regen pada saat PCR, ini lebih baik dilakukan kalau ada laminar flow lebih baik. Kalau tidak di bench biasa tidak masalah, yang penting dijaga kontaminasinya. APD-nya standar petugasnya, hanya jaslab, sarung tangan, dan masker bedah saja sudah cukup. Pada saat pengolahan sampel, wajib dilakukan di dalam BSC. Wajib. Jadi harus punya BSC kalau ingin melakukan PCR SARS-CoV-2 ini. Kemudian gunakan APD minimal. Ini minimal ya, bukan maksimal. Minimal N95. Jadi kalau menurut saya wajib pakai N95 kalau kita mau memprosesing sampel SARS-CoV-2 walaupun di dalam BSC. Kemudian gunakan gaun. Yang paling baik tentunya adalah yang disposable. Kemudian sarung tangan. Yang paling baik kalau PCR itu adalah yang non-powder. Jadi biasanya yang warnanya biru atau ada hijau ya, tapi paling sering warnanya biru. Jadi non-powder. Kemudian face shield. Ini untuk mencegah takut-takutnya tumpahan atau spill. walaupun di dalam BSC. Ini minimal. Kalau Bapak Ibu setelah risk assessment kemudian menentukan, kemudian pakai full, jadi pakai hasmat, tidak masalah. Silahkan. Atau ditambah Google juga tidak masalah. Tapi ini adalah APD yang minimal, wajib digunakan. Kemudian pada saat PCR, ini karena sudah dalam bentuk RNA, ini sudah aman. Jadi gunakan APD standar saja. Bisa menggunakan jaslab, sarung tangan, dan masker bedah. Yang penting pastikan ganti APD setiap pindah ruangan. Dan perhatikan cara masang, memasang, dan melepas APD. Nah, kemudian kita lanjut ke peralatan. Banyak bertanya, alat PCR apa yang baik? Bagaimana cara memilih alat PCR? Bahkan ada yang langsung menanyakan, merek apa yang baik? Kalau ditanya merek ini agak susah. Nanti saya dikira jualan. Jadi mungkin saya hanya akan serah sedikit hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau alat PCR jelas, kita mainnya sekarang di real-time PCR. Jadi jangan beli yang PCR konvensional nantinya. Jadi pastikan dia real-time PCR. Kemudian kita tahu ada yang open system, ada yang closed system. Kalau open system ini Regen-nya biasanya khusus. Jadi harus pakai Regen merek dari alat tersebut. Kalau closed system, maaf. Kalau closed system itu harus beli dari Regen yang mereknya bersangkutan. Kalau open system ini bisa pakai Regen apapun. Ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Kalau closed system biasanya lebih mudah. Jadi optimasi biasanya tidak diperlukan lagi. Jadi sudah dari pabrikannya optimasinya sudah dilakukan. Jadi kita tinggal running saja. Itu mudah. Kalau open system ini biasanya di kit insert Regen-nya nantinya, dia akan menyarankan pakai alat ini, pakai alat ini yang sudah dicobakan. Kalau alat lain silahkan dioptimasi sendiri. Nah kalau SARS-CoV ini kita tahu sekarang banyak sekali Regen bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu mengandalkan Regen bantuan, ini baiknya memang open system. Dan untuk kedepannya memang prospeknya lebih baik open system biar kita bisa memeriksakan lebih fleksibel sebenarnya. Cuma hanya di awal tentunya kita harus uji dulu. Kemudian alat PCR itu ada yang single channel dan multi channel. Tentunya karena kita sudah bergerak di multiplex PCR, jadi multiplex itu sekali reaksi kita bisa periksa beberapa target. Jadi itu multiplex. Nah untuk bisa periksa beberapa target dalam bersamaan itu harus multi channel. Nah multi channel ini juga ada yang 5, ada yang 7, atau bahkan ada yang lebih. Jadi pastikan disesuaikan dengan Regen-nya. Run saya minimal 5 channel. Jadi gunakan minimal cari alat yang minimal 5 channel. Kemudian consumable-nya. Pastikan stoknya lancar. Jadi pastikan untuk vendor alat PCR-nya memang bisa men-stok consumable-nya. Karena ini penting. Kemudian berikutnya kita harus melihat lot pemeriksaan kita. Seberapa banyak sebenarnya nantinya kita lot pemeriksaannya. Kalau mungkin rumah sakit tipe A gitu mungkin akan banyak sekali. Jadi ya harus yang alat PCR-nya juga bisa menampung sampel dalam jumlah banyak sekaligus. Kemudian ada juga terkait dengan PCR itu adalah ekstraksinya. Kita tahu ekstraksi bisa manual, bisa otomatis. Kalau manual sebagai gambaran, manual ini harus dilakukan oleh SDM yang terlatih. Kita bisa melatih SDM. Hanya saja kalau yang tidak terbiasa, saya kasih gambaran di tempat saya. Kalau ekstraksi manual, itu yang ahli mengerjakan sekitar 24 sampel, itu bisa dilakukan dalam waktu 2 jam untuk ekstraksi. Kalau yang belum berpengalaman, itu bisa sampai 5 jam. Jadi harus hati-hati dalam menentukan apakah akan manual ekstraksi atau otomatis ekstraksi. Kalau ekstraksi otomatis, ini biasanya closed system. Jadi regen alat dan regen-nya ini biasanya jadi satu. Satu produk. Kemudian tentukan juga pastikan consumable-nya lancar atau tidak. Jadi termasuk regen untuk kit ekstraksinya itu juga ada atau tidak untuk alat tersebut. Kemudian lama ekstraksinya. Jadi ada yang ekstraksinya 1 jam, 2 jam, itu tergantung alatnya. Jadi silahkan dinilai. Kemudian yang menjadi masalah untuk ekstraksi otomatis ini adalah apabila sampel atau VTM-nya kurang baik. Kalau VTM-nya kurang baik, ini kalau alat ekstraksi otomatis biasanya tidak mau. Tetap terekstraksi, tapi nanti hasil PCR-nya biasanya menjadi impalit. Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau ada endapan, kalau ada keruh gitu, dia akan tetap jalan saja. Nah kalau beda dengan manual, kalau manual itu kita bisa melihat. Jadi kita bisa memipetnya itu bisa dengan melihat. Jadi itu lebih mudah untuk menghindari invalid. Jadi ada plus, ada minus-nya. Dan tentunya kalau alat semuanya harus diujikan terlebih dahulu. Kemudian untuk regen-nya. Nah untuk regen terkait SARS-CoV-2 ini, arti ini adalah reverse transcriptase PCR SARS-CoV-2. Kita cari minimal yang dua target. Jadi minimal harus periksa dua target gen spesifik yang berbeda. Atau itu multiplex. Kemudian di dalamnya pastikan ada kontrolnya. Plus biasanya sudah ada regen- ekstraksinya juga untuk yang manual. Jadi biasanya sudah satu paket mereka juga memberikan regen- ekstraksinya. Kalau belum ada berarti kita harus mencari regen- ekstraksinya. Kalau tadi kita pakai ekstraksinya otomatik, ya pastikan regen untuk ekstraksi otomatiknya sudah ada. Jadi ini target yang sering dipakai untuk SARS-CoV-2 ini. Jadi ada yang envelope, ada yang nucleic capsid, ada yang open reading frame. Yang envelope ini biasanya kodenya adalah E, nucleic capsid ini ada yang N, N itu unspecified, jadi dia hanya bilang N saja. Kemudian ada yang menspesifikasi lebih lanjut, apakah itu N1 atau N2. Kemudian yang open reading frame, ini ada ORF1, 1A, 1B, ini macam-macam. Dan yang paling sering RDRP, ini yang paling sering digunakan. Nah untuk kontrol pastikan ada kontrol positif, ada kontrol negatif, sama satu lagi jangan lupa adalah kontrol ekstraksi. Kita bisa mengandai kontrol, memakai kontrol positif, kontrol negatif, tapi kalau tidak ada kontrol ekstraksi, hasil akan tetap keluar. Kalau negatif, kita tidak akan tahu bahwa ekstraksi kita itu sebenarnya benar atau tidak. Itu yang penting. Jadi penting selalu sertakan kontrol ekstraksi. Beberapa regen sudah menyertakan kontrol ekstraksi, tapi beberapa regen lain ini tidak menyertakan kontrol ekstraksi. Jadi harus hati-hati, kita biasanya juga cari mau tidak mau untuk kontrol ekstraksi ini. Gen A itu umumnya digunakan untuk screening, karena biasanya gen A ini targetnya adalah sarbecovirus. Jadi sarbecovirus, jadi kita tahu sarbecovirus itu ada dua, SARS yang dulu dan SARS yang sekarang. Kemudian gen N dan ORF ini untuk konfirmasi. Dan sekali lagi regen juga harus diujikan terlebih dahulu. Ini sebagai gambaran, jadi ada ini gennya ya, ini yang RDR, P, EN, ini S, ini beberapa juga sudah mulai ada yang pakai S. Spike protein untuk sebagai targetnya. Jadi silakan dikaji saja dikit insertnya pada saat akan menggunakan sebuah regen, yang penting lebih dari satu, minimal dua target. Ini adalah alat-alat dan regen yang sudah beredar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti siapa tahu punya regen atau dikasih regen, ingin melihat apakah ini sudah minimal terregistrasi ya. Ini sebetulnya saya dapatnya dari FDA, yang paling mudah, yang ada registrasinya. Tapi kalau tidak ada pun yang lain pastikan ada sertifikasi, yang minimal ada sertifikasinya. Jadi ini bisa langsung diakses saja ke website-nya, bisa dilihat alat ataupun regen beserta targetnya yang sudah terdaftar. Jadi di sini seperti ada yang CDC, CDC ini sudah banyak yang pakai. Dulu lead bankers pakai, kebetulan saya sekarang di sini juga pakai. Ini pakai N1 dan N2. Gene expert yang katanya mau ada, ini targetnya E dan N2. Allplex juga dari Korea, ini juga banyak yang pakai, saya juga menggunakannya. Interpretasi, kita beralih ke interpretasi. Kita sudah selesai PCR, kita juga harus bisa menginterpretasinya. Hal yang untuk pertama diingat, terus diperhatikan, yang diketahui adalah untuk cut off seluruh target, jadi target N, target E, target RDRP tadi, cut off-nya adalah 40. Ini adalah target yang memang sering digunakan hampir di seluruh PCR. Yaitu targetnya, si T-nya cut off-nya, cut off-nya adalah 40. Jadi kurang sama dengan 40 ini dinyatakan terdeteksi atau positif. Kalau dia lebih dari 40, ini tidak terdeteksi. Pada saat menginterpretasi, pastikan, lihat grafik PCR-nya dan sebaik-baiknya adalah kita tahu riwayat pasiennya. Apakah ini pasien baru, apakah ini pasien follow-up, atau bahkan ini screening. Itu sebaiknya kita tahu. Nah ini adalah hasilnya. Jadi kalau seluruh target gen terdeteksi, ini kita nyatakan positif SARS-CoV-2. Saran saya, pada saat kita mengeluarkan hasil, kita keluarkan SARS-CoV-2. Jadi bahasanya bukan COVID. Karena nanti kalau seluruh target gen tidak terdeteksi negatif ini, hasil negatif. Kalau kita bilang negatif COVID, itu berarti kita bilang negatif, penyakitnya negatif. Padahal belum tentu. Kita tahu minimal kita harus melakukan dua kali sampling untuk sebelum dikatakan negatif. Bahkan itu juga tidak menjamin. Jadi sebaiknya kita tetap bilang bahwa virusnya. Karena virusnya yang kita deteksi, bukan penyakitnya. Jadi negatif SARS-CoV-2, itu lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, kalau seluruh target tidak terdeteksi, ini negatif. Kalau tidak semua terdeteksi, misalnya hanya dua target, dari dua target, maaf. Dari dua target, ini hanya satu gen yang terdeteksi, atau dari tiga, hanya satu atau dua yang terdeteksi. Ini kita bilangnya adalah probable atau inkonklusif. Nah ini juga bisa bingung buat klinisi sebenarnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah beberapa, untuk interpretasi ini kita juga harus lihat kitnya. Karena beberapa kit ini juga beda. Ada beberapa kit yang bilang, walaupun satu target terdeteksi, kecuali gen E, itu dia berani bilang positif. Jadi misalnya tadi, periksanya pakai target E, kemudian target N, dan target RDRP. Ternyata yang naik cuma RDRP saja. Itu beberapa kit dia bilang, dia nyatakan itu bisa dikatakan sebagai hasil positif. Jadi untuk mengetrepretasi ini silahkan dibaca lagi kit insertnya. Sebagai lanjutan, jadi kalau hasilnya positif SARS-CoV-2, selalu sertakan nilai CT-nya. CT itu apa, akan saya bahas. Sertakan nilai CT-nya. Nah kenapa nilai CT ini penting? Ini dapat menjadi panduan saat follow-up. Termasuk untuk waktu pengambilan sampelnya. Jadi kapan kira-kira kita akan mengambil sampel lagi pada pasien yang positif. Dengan melihat nilai CT. Idealnya biasanya kita lakukan follow-up ini tidak setiap hari. Karena virus ini lama hilangnya. Biasanya kita lakukan 7 sama dengan 10 hari. Kecuali nilai CT-nya tadi. Nah apabila didapatkan hasil yang negatif, jadi dari positif kemudian negatif. Nah ini bisa langsung dapat diulang segera untuk mendapatkan negatif yang kedua. Sehingga pasiennya bisa dipulangkan. Nah terkait dengan nilai CT tadi, pengalaman nilai CT ini kisarannya jatuhnya di antara 20-an sampai dengan 40-an. Bisa dikira-kira sebenarnya, ini masih butuh penelitian lebih lanjut, tapi pengalaman di tempat saya, nilai CT itu sehari itu naiknya 1. CT itu sehari-sehari naiknya 1 pada pasien yang positif. Contoh, hari ini pasiennya diperiksa CT-nya positif dengan CT sekitar 3-2. Nah kita tahu di atas 40 nanti CT-nya baru negatif. Nah sehari rata-rata kalau pengamatan saya itu sehari naik 1 CT-nya. Jadi kira-kira kalau dia 3-2 baru 8 hari atau 9 hari dia baru akan menjadi negatif. Ini bisa menjadi kira-kira patokan biar kita tidak menswap setiap hari. Tidak menswap terlalu sering. Karena kita juga harus menghemat swab kita dan VTM kita dan tentunya APD kita. Itu mungkin sharing pengalamannya. Untuk negatif, hasil negatif ini ulang bila perlu sesuai dengan status pasien tentunya. Nah yang inkonklusif. Inkonklusif ini apa sebenarnya? Kalau pasien baru tentunya ulang dengan sampel baru. Kalau pada pasien follow up ini menunjukkan load virus yang sedikit sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu diulang. Jadi dilanjutkan saja follow up-nya. Jadi tetap dianggap positif tapi load virusnya sudah sangat sedikit. Sehingga hanya satu target atau dua target dari mungkin dua atau tiga target tadi yang harusnya terdeteksi. Tetap diberlakukan sebagai positif. Kemudian ulang dengan sampel baru sampai dua kali negatif. Sama seperti follow up biasa. Nah penyebab inkonklusif itu apa? Salah satunya adalah bisa load virusnya sedikit. Bisa masalah di reaksi PCR. Contohnya penguapan. Jadi kita tahu pada saat kita memasukkan ke well PCR-nya nanti. Ke plate PCR. Itu harusnya tertutup. Kita tahu di PCR itu ada proses pendinginan dan pemanasan. Kalau tutupnya ini ternyata tidak rapat, agak terbuka, itu nguap. Jadi nanti hasilnya salah satunya bisa inkonklusif atau malah bisa invalid. Kemudian yang terakhir kemungkinannya adalah mutasi. Ini yang paling ditakutkan sebenarnya kalau mutasi. Kalau mutasi itu lama-lama takutnya regen kita jadinya yang selama ini kita pakai nanti ujung-ujungnya bisa false negative. Ini yang harus selalu kita perhatikan. Apalagi kalau ternyata banyak yang hasilnya negatif. Apalagi kita bandingkan dengan tempat lain ternyata di tempat lain positif, tapi di tempat kita negatif. Itu harus hati-hati. Dengan regen yang berbeda tentunya. Itu salah satu kemungkinannya adalah mutasi. Ini adalah city value. Mengingatkan saja. Jadi city value itu, city itu adalah siklus threshold. Jadi kalau ini nanti di PCR, di real time, ini akan keluar grafik seperti ini. Jadi city ini adalah ambang di mana siklus keberapa dia dinyatakan mulai positif. Siklus dia melewati ambang batas dia dinyatakan positif. Jadi kalau ini contohnya, kita lihat kalau ini 20, ini sekitar di 21. Jadi city-nya pasien ini adalah 21. Itu penggunaannya. Nah, logikanya seperti ini. Semakin tinggi nilai city, semakin rendah load kuman. Jadi kalau kita pakai cut off-nya tadi 40, semakin mendekati 40, berarti semakin rendah load kumannya. Jadi kalau sekitar masih 21-an, itu masih tinggi. Tapi kalau sudah 35, 36, atau bahkan 38, itu load-nya sudah sedikit. Nah, ini yang lagi ngetrend. Gene expert. Katanya mau datang. Kalau menurut kabar, katanya ini sudah diuji cobakan di Jakarta di Wisma Atlet. Ini sudah dipakai di Wisma Atlet. Saya tidak tahu kapan akan datang reel-nya untuk di daerah-daerah. Tapi kalau saya dapat kabar sih, kemarin, minggu lalu, sudah ada list beberapa paskes yang akan tahap satu dikirimi. Kebetulan paskes saya bukan termasuk yang tahap satu. Jadi akan ada tahap satu yang akan dikirimi Regen-nya, cartridge-nya untuk SARS-CoV ini, untuk gene expert. Jadi tinggal ditunggu saja. Karena begini, mungkin segedar berita saja ya. Kita tahu gene expert ini dibuat di Amerika. Pabriknya hanya ada dua. Di Amerika dan di Eropa. Yang di Amerika, saya kemarin cek ke vendor-nya, ini sudah ditutup. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan di Amerika saja kelihatannya. Jadi tidak mungkin impor dari Amerika. Jadi harapannya terakhir adalah impor dari Eropa. Jadi kemungkinan memang akan sangat terbatas sekali cartridge-nya. Dan saya dengar kabar untuk di Jawa Barat itu ada satu paskes yang akan menerima. Itu saya dapat kabar dia hanya akan dapat sekitar 60 cartridge. Jadi hanya untuk 60 tes saja. Jadi ya tolong digunakan dengan sebaik mungkin. Sedikit tentang pengolahannya. Ini saya kira nanti bisa dibaca di kit insert-nya juga. Hampir sama dengan untuk gene expert untuk pengolahan TB. Cuma bedanya kita tidak menambahkan Regen apapun. Jadi langsung dari VTM-nya. Yang perlu diperhatikan, kerjakan tetap di BSC. Tetap kerjakan di biosafety kabinet gunakan APD. Pastikan VTM-nya tertutup rapat. Kemudian nanti ini akan dihomogenisasi, dibolak-balik. Lima kali lebih kurang. Nah ini potensi aerosolnya tentu ada, potensi spillnya ada. Jadi pastikan tertutup rapat. Lebih aman lagi kalau di para film dulu tutupnya. Itu lebih aman lagi. Kemudian setelah itu buka tutupnya, kemudian nanti ada pipetnya disediakan. Kita tinggal transfer, masukkan ke dalam cartridge-nya. Tutup cartridge-nya. Nah kemudian langkah yang sering kita lupakan. Sebenarnya di protap-nya untuk pemeriksaan TB, MTB di gene expert, itu ada langkah yang nomor empat ini. Jadi setelah kita masukkan sampel ke dalam cartridge, sebelum cartridge itu kita bawa ke alat, pastikan dia disuap dulu dengan alkohol. Kita bersihkan dulu. Takut-takut ada kontaminasi dari sampel. Jadi kita bersihkan dulu agar aman. Dan pastikan yang disuap itu adalah bagian depan dan pinggir-pinggirnya. Jadi jangan mensuap alkohol di segitiga belakangnya. Karena kita tahu segitiga di belakang, di bagian gene expert itu tidak boleh dipegang sama sekali. Jadi sebenarnya aman. Tidak ada kontaminasi di situ. Setelah lakukan dekon, disinfeksi dengan swab alkohol, cartridge-nya, ganti handscreen, baru kita keluarkan dari BSC untuk kemudian kita masukkan ke dalam alat. Ini grafik untuk SARS-CoV-2 expertnya, saya dapat dari internet. Sama persis dengan MTB selama ini. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat nilai CT-nya, tinggal Bapak Ibu klik nanti disini ada yang detailnya. Atau di bagian analitnya. Nanti dia akan keluar berapa nilai CT-nya. Sebagai tambahan saya lupa. Maaf. Nah ini tadi ya. Sebagai contoh nanti misalnya Bapak Ibu running di gene expert, itu kan ada dua target E dan N2. Jadi ada dua target E, ada dua target yaitu E dan N2. Masing-masing target nanti ada nilai CT-nya. Masing-masing target ada nilai CT-nya. Jadi E, CT-nya sekian, N2 CT-nya sekian. Nah untuk follow up tadi yang seperti saya bilang atau nanti yang dilaporkan yang mana, cukup sebenarnya satu nilai CT saja yang paling kecil. Jadi CT yang dilaporkan adalah CT yang paling kecil. Itu yang dilaporkan. Kita kembali lagi. Ini tadi gene expert, saya kira sudah cukup. Nah ini ada jurnal terkait untuk dinamika virusnya. Jadi kita tahu virus ini sangat lama sekali. Bundle. Jadi jangan kaget, sudah dua kali negatif, dia bisa positif lagi. Ini ada contohnya di salah satu jurnal, kebetulan saya juga sudah mengalami. Jadi dia positif, diperiksa sudah negatif, diperiksa lagi. Kalau ini kebetulan hari ke-24, hari ke-28, jadi jarak dua hari dia periksa juga sudah negatif lagi. Negatif-negatif. Ternyata jarak ini tanggal 30, ini kemudian diperiksa lagi tanggal 2, selang dua hari saja. Dia sudah positif lagi. Sudah ada nilai, ini kebetulan dia pakai copies, ada viral load-nya. Sudah ada lagi kumannya. Jadi sudah positif lagi. Jadi sering. Pengalaman saya, saya sudah punya pasien yang dua bulan bolak-balik negatif sama positif. Jadi memang harus bersabar. Untuk itu sebabnya, kalau pasien dalam keadaan baik, yang disarankan adalah isolasi rumah. Setelah dua kali negatif, ditambah lagi 14 hari isolasi di rumah. Itu penting. Nah saran, ini mungkin yang terakhir. Jadi sebagai kesimpulan juga, apabila Bapak Ibu fasilitas lab-nya memang belum memadai, untuk keamanan gunakanlah ITM. Gunakanlah tadi yang inactivated. Jadi langsung mengurangi risiko biohazard. Jadi begitu setelah mengambil sampel, langsung masukkan ke ITM, jadi kelep itu sudah dalam keadaan aman sampelnya. Kemudian pastikan harus ada BSC. Gunakan BSC kelas 2A. Karena itu adalah prinsip containment minimal. Kalau punya 2B lebih baik, apalagi yang kelas 3. Kemudian gunakan APD sesuai dengan RIS, gunakan HEPA filter portable atau plasma generator, apabila dirasakan memang ruangannya tidak memadai, untuk mengurangi kontaminasi dan risiko biohazard. Dan yang terakhir jangan lupa, kerjasama dengan instansi lain, dengan rumah sakit lain. Bahkan, kalau dengan SPPK yang lain tentunya sudah harus wajib. Dengan SPPK di tetangga, di rumah sakit sebelah, atau bahkan lintas itu sudah wajib. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini penting, instansi lain. Kemudian jejaring terkait sarana dan SDM. Karena kita tahu mungkin sarana kita tidak memadai, tapi sarana di tempat lain memadai, kita bisa kerjasama. Nah, sebagai contoh di awal-awal sarana di tempat saya belum memadai, tapi di tempat lain ada yang memadai. Tapi di satu sisi SDM saya, saya punya SDM yang memadai. Saya punya SDM ahli untuk melakukan PCR. Jadi yang saya lakukan adalah saya bekerjasama dengan instansi tersebut dengan mengirimkan SDM saya ke instansi tersebut untuk membantu pemeriksaan di instansi saya sendiri maupun di instansi tersebut. Jadi yang terakhir untuk melakukan pemeriksaan ini, pastikan aman untuk petugas kita, untuk kita juga yang bekerja di dalam, dan aman untuk orang yang ada di luar ruangan. Sebaiknya tambahan ini pustaka yang mungkin bisa dicari, diunduh saja. Saya kira paparan saya sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, dokter Pak. Presentasi yang sangat ekselen ya. Saya sangat tertarik yang dokter Pak di bilang yang terakhir adalah kita perlu kerjasama. Memang sekarang lah. Sekarang kita lihat kita kerjasama. Kita saling bergandengan tangan, kita kerjasama untuk membasmi si COVID-19 ini. Kemudian kita akan mintakan Prof. Aryati, ketua umum kita, untuk membahas, memberikan bahasan mengenai presentasi-presentasi tadi, atau melengkapi apa yang disampaikan dokter Basti. Tapi sebelum Prof. Aryati, saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk tanya-jawab, kita mengutamakan yang raise hand. Jadi kalau kita pencet di bawah yang participant, kita bisa angkat tangan, kita ingin bertanya yang aktif dalam hal ini, kemudian nanti disusul dengan pertanyaan yang ditulis di Q&A. Mungkin dokter Harry bisa bantu saya untuk melihat yang raise hand. Nah sekarang kita memberikan kesempatan kepada Prof. Aryati untuk membahas, sebagai pembahas dari presentasi yang disampaikan oleh dokter Basti. Silahkan Prof. Aryati. Marina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Basti, luar biasa. Terima kasih banyak. Luar biasa dan sangat lengkap sekali. Jadi saya kira ini teman-teman semua, janganlah merasa takut untuk memulai, atau yang sudah memulai dengan bondonekat, artinya yang bonek, yang tadi mungkin belum menggunakan tekanan negatif, dokter Basti telah mengatakan bisa membeli portable HEPA filter ya, dokter Basti ya, bisa membeli portable HEPA filter dan ternyata kita bisa melakukan ekstraksi manual menggunakan portable HEPA filter, betul dokter Basti ya? Dokter Maria, mungkin dokter Basti bisa dibuka kali suaranya. Ya, betul Prof. Yang penting BSC utamanya, di dalam BSC-nya nantinya. Maksudnya, ini yang pertanyaan teman-teman itu banyak yang melakukan ekstraksinya itu manual. Ya. Kan nggak bisa. Misalnya, menggunakan banyak yang membuat ruangan tersendiri untuk ekstraksi manual yang bertekanan negatif. Ternyata kan nggak harus gitu ya. Nggak harus ya. Karena yang penting itu ekstraksinya di dalam BSC. Di dalam BSC. Ya. Oke. Jadi nggak harus punya tekanan negatif di luar BSC. Nggak harus. Ya. Terima kasih, dokter Basti. Oke, saya langsung membuat tanggapan. Jadi, pemeriksaan PCR ini, tadi dokter Basti telah mengatakan bahwa BSL-2 memang suatu tanda petik keharusan dari WHO dengan pengecualian. Tadi ya, kalau kita tidak bisa membuat tiga ruangan yang sesuai yang seharusnya, mungkin minimal ada BSC dan tadi ada portable HEPA filter. Jadi tidak yang harus resmi, BSL-2 bertekanan negatif murni. Tadi yang dikatakan, dokter Basti, saya menangkapnya seperti itu. Karena banyak yang mengeluhkan bahwa menggunakan BSL-2 bertekanan negatif itu membuatnya cukup lama, waktunya bisa dua minggu lebih. Tidak harus seperti itu. Demikian juga untuk APD. Jadi, tadi kita telah mendengarkan bahwa APD itu tidak semuanya harus yang tutupan semua. Kalau kita membuatnya hanya master mix saja, ternyata masih boleh hanya just lab, sarung tangan, dan masker bedah. Tetapi kalau sudah mulai melakukan ekstraksi, apalagi tadi kalau mau melakukan swab dari awal, tentu harus menggunakan full APD level 3. Jadi, kalau pada saat ekstraksi, tentu itu harus menggunakan APD level 3, pakai N95, pakai face shield, tentu perlengkapannya itu harus diperhatikan. Dan kalau sudah aman, dikatakan kalau sudah saat PCR, sebetulnya sudah aman. Menurut terbasti sudah aman, sudah boleh menggunakan master bedah lagi. Padahal sebenarnya kalau kita sudah dalam ruangan itu, ya sudah, terusin saja pakai apa di level 3, tidak apa-apa juga. Lebih aman, lebih baik. Kemudian, kita mulai dari peranalitik. Mungkin kalau ini saya dapat sharing dari Dr. Rina juga, mengingatkan jangan lupa pengisian formulir. Pengisian formulir dari Balit Bangkes. Tadi pemilihan spesimen telah diterangkan, nanti kita akan terangkan. Swap PTM, penyimpanan spesimen, packing. Ini saya sekaligus mengingatkan bahwa PDS PatKlin telah membuat panduan tentang TCM ini dan molekuler dan TCM. Jadi, panduannya itu adalah judulnya Panduan Tata Laksana Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler dan PCR SARS-CoV-2 yang dikeluarkan tanggal 22 April. Jadi, teman-teman tolong nanti semua membuka. Panduannya ada di mana? Ada di website. Kalau masih bingung mencari-cari lagi. Itu ada formulir di situ, formulir dari Balit Bangkes. Itu tolong diisi. Itu yang diminta dari Balit Bangkes. Karena menurut SE, Surat Edelan dari Menkes, tanggal 7 April, mengatakan bahwa semua PCR ini yang dilakukan oleh teman-teman, baik yang di pemerintah maupun di swasta, harus dilaporkan ke Balit Bangkes. Nanti Balit Bangkes akan meneruskan ke PHEOC. PHEOC itu singkatan dari Public Health Emergency Operation Center. Jadi, teman-teman tolong memperhatikan SE-234 tahun 2020, 7 April, yang dikeluarkan oleh Menkes Bapak Terawan. Jadi, setelah mengisi formulir, spesimennya apa, Tadudor Basi telah menerangkan bahwa menggunakan nasofaring, bagaimana caranya, dan orofaring dimasukkan dalam satu VTM. Kalau hanya satu swap-nya, tentu hanya nasofaring saja ya, Tadudor Basi ya, nasofaring saja. Kemudian, tadi telah diterangkan, swap-nya harus yang bagaimana, yang flop swap ya, yang datron, yang gagangnya jangan yang kayu, yang plastik ya. Kemudian VTM-nya macam-macam, ada yang pakai warna yang ungu itu, ada yang bening, bisa pakai salin. Tadi Tadudor Basi telah mengatakan pakai salin bisa sampai 72 jam. Kemudian packing dan transportasi ada dalam panduan. Kemudian untuk analitik, tadi perhatikan, apakah open system ataukah closed system. Kalau open system berarti ada ekstraksi di sana. Apakah ekstraksinya itu manual ataukah otomatis. Biasanya kalau open system, karena sekarang pemerintah itu, BNPB, lebih memfokuskan ke open system, maka tentu reagen yang datang dibaca baik-baik. Apakah matching dengan alat PCR-nya. Jangan sampai kayak kemarin di Sotoma itu datang berapa ribu, tapi ternyata tidak match, akhirnya dikembalikan. Jadi perhatikan baik-baik, reagen yang datang, akan datang ke lab kita itu match dengan alat PCR yang kita miliki. Kemudian kalau closed system, Dutr Basi saya sudah dapat gene expert. Dapat tapi juga cuma sedikit, cuma beberapa puluh, juga cuma sedikit. Memang karena lebih banyak untuk Wisma Atlet dan di Kemenkes. Memang seperti itu. Tadi telah dilaporkan oleh Dutr Basi, bagaimana pelapun hasil dan interpretasinya. Jadi BSL tadi telah diterangkan dengan sangat jelas oleh Dutr Basi. BSC minimal tipe 2A. Tadi Dutr Basi telah merangkali, saya hanya meng-highlight, menegaskan kembali. APD level 3 tadi, terutama untuk yang waktu ekstraksi, dan kalau sudah swap juga, tapi kalau sudah di dalam ruangan lab, ya sudah dipakai terus juga tidak apa-apa. Kemudian ini tadi formulirnya yang ada di dalam panduan molekuler dari Pat Clean 22 April, bisa diunduh di website. Kemudian pre-analitiknya. Tadi Dutr Basi juga telah menerangkan, usahakan di para film, Dutr Basi ya. Kemudian kalau untuk mengerjakan gene expert tadi, dibolak-balik sampai 5 kali tadi itu. Dan kalau nggak punya yang VTM yang beli tadi yang misalnya kosong, bisa pakai PBS atau salin tadi untuk 72 jam, bisa bertahan. Tapi mungkin kalau bisa dalam 24 jam segera dikerjakan. Ini bisa dilihat juga di panduan Pat Clean. mengingatkan bahwa untuk PCR itu sensitifitasnya dikatakan antara 60 sampai 90 persen. Tergantung ya. Nasofaring dikatakan ada yang mengatakan 63 persen, ini dikatakan sampai 32 persen. Jadi artinya itu rangenya itu antara 60 sampai 90 persen. Jadi artinya masih ada kemungkinan bisa false negatif. Tata caranya, nggak dibahas lagi. Pengambilan spesimennya, tadi Dutr Basi telah menerangkan, lebih baik idealnya kalau kita akan mengirim itu di para film, supaya nggak tumpah. Kemudian penyimpanan. Baik spesimen maupun PCR-nya ada aturannya. Kalau spesimennya, tadi kalau suhu ruang bisa tahan sampai 8 jam. Kalau di 2 sampai 8 derajat, sampai 7 hari. Sedangkan kalau alatnya sendiri, itu di minus 20 derajat. Nanti lihat dikit insertnya. Packing-nya bisa dicek, kalau mau mengirim ke rujukan, ke lab rujukan tidak punya pengerjaan sendiri, hanya mengerjakan swab dan masukkan VTM, ada di dalam panduan. Packing-nya caranya gimana. Harus ada ice pack di pinggir-pinggirnya. Ice pack di pinggirnya, tengahnya diletakkan spesimen yang akan dikirim. Kemudian waktu pengambilan, ada yang mempertanyakan. Jadi kalau OTG tidak ada gejala, hari pertama dan hari ke-14, kecuali kalau di antaranya ada perburukan. Sedangkan kalau PDP, ODP maupun PDP, hari pertama dan hari kedua. Kecuali kalau ada perburukan, ada tambahan lagi. Mungkin tergantung rumah sakitnya. Tadi Dutup Basti sudah membuat kisih-kisih, bahwa kalau kita melakukan PCR, tolong cantumkan city value-nya. City value-nya tadi Dutup Basti mengatakan antara 20 sampai 40 ya, Dutup Basti ya. Saya kemarin mendapatkan dari EBIT M2000, banyak sampel asian yang 12, 14, 16, ada yang 24, ada yang 26. Artinya berarti kalau yang masih di bawah 20, berarti masih tinggi-tingginya ya, konsentrasi dari virusnya. Virusnya, jadi berarti kalau mau menunggu sampai negatif, tentu pengulangannya mungkin bisa 10 hari ya, Dutup Basti ya. Tapi kesepakatan di rumah sakit kami, di Dutup Basti itu setiap 5 hari. Setiap 5 hari. Jadi sebelumnya karena yang mengerjakan di ITD dan mereka tidak pernah mencantumkan city value-nya. Nah, teman-teman, saya ingatkan teman-teman SPPK yang ada di webinar ini, telah kita bahas bersama, Dutup Basti telah mengingatkan, city value tolong dicantumkan. Jadi kalau itu adalah nilai plus dari kita. Teman-teman yang di mikro, kebanyakan tidak mencantumkan city value, mereka hanya mencantumkan positif dan negatif saja. Jadi itu mungkin bisa kita beritahu kepada teman klinisi, kalau kita rapat-rapat mau niripotnya COVID-19, kepada pimpinan rumah sakit, kita bisa menunjukkan bahwa dengan city value, kita bisa melihat apakah pasien ini masih lama apa enggak negatifnya. Atau saat ini sedang tinggi-tingginya konsentrasi virusnya. Untuk analitiknya, tadi kembali lagi ekstraksi manual, tadi kan aerosol, potensi aerosol, seperti hanya pengambilan spesimen swab, jadi bertekanan negatif. Tadi yang Dr. Basti bilang mengatakan bahwa bisa dengan menggunakan portable HEPA filter. Dan tentu harus APD level 3. Tentu setelah ini kita lihat kalau closed system, seperti hanya saya menggunakan app, otomatis ekstraksi dan menggunakan chain expert, kami tidak memiliki bertekanan negatif di luar. Jadi hanya di dalam BSD saja. Itu pun saya kira sudah cukup. Dan mungkin untuk sharing saja, bahwa dengan EBIT M2000 sekali running, itu paling sedikit 22. Jadi kalau misalnya hanya 14, itu sayang kita akan membuang banyak. Jadi dikumpulkan sampai 22. Nah, bisa juga 46, ini sudah dikurangi kontrol ya. Jadi efektif 22 sekali running, atau kalau bisa 46, 72, atau 94, kalau bisa sekaligus akan cepat, dan waktunya dalam waktu 7 jam akan keluar hasilnya. Sedangkan kalau chain expert, satu jam sudah keluar hasilnya, tapi hanya satu per satu. Nah, ini target chain tadi yang diturut Baski mengatakan, jadi kalau E itu adalah screening, dan E itu adalah menunjukkan sarbecovirus, maka bisa SARS-CoV-1 atau SARS-CoV-2 yang sekarang. Jadi kalau chain expert, dia mengatakan bukan inkonklusif, tetapi presumptif. Jadi positif, negatif, dan presumptif. Presumptif itu bila, ini kita lihat ya, kalau jadi expert kan E dan N2. Jadi kalau yang keluar hanya E saja, maka itu presumptif positif SARS-CoV-2, karena 70% itu SARS-CoV-2, jadi tetap harus diulang. Tetapi kalau menggunakan EBIT, Alhamdulillah ini hanya RDRP sama N, jadi nggak ada E-nya. Paling-paling error. Saya sudah pernah mengalami 3 error, mungkin Dr. Baski bisa bantu menjawabnya. Itu swabnya ternyata ada darahnya. Jadi kalau teman-teman mungkin belum berpengalaman, swab itu ternyata bisa berdarah ya, ternyata darah itu mungkin ya, ini inhibitor sehingga 3 hasil kami itu ada errornya. Jadi harus diulang kembali. Dan yang saya juga mau tanyakan ke Dr. Baski, sebetulnya itu apakah kita boleh menggunakan VTM yang ada lysis buffer-nya. Karena ada vendor yang mengatakan tidak direkomendasi karena ditakutkan bisa degradasi RNA. Jadi kalau kita menggunakan kobas, ROS, kiastat, standar biosensor, ataupun gene expert, ini ada E-nya. Jadi kalau ada E, ingat mungkin kalau lainnya negatif, hanya E mungkin tadi yang persamtif atau inkonklusif atau apa tadi? Inkonklusif atau apa tadi? Lupa saya. Kemudian perasaan analitik, ini yang dari pelaporan panduan Patklin, jadi kalau hanya N2, tentu kalau hanya E saja, hasil belum dapat disimpulkan, karena belum ada N-nya atau RDRP atau ORF. Tapi kalau N2 dengan E, itu pasti SARS-CoV-2, pelaporannya positif. Kalau hanya N2 saja, juga pelaporannya positif. Tapi kalau hanya E, hasil belum dapat disimpulkan. Kalau tidak keluar kontrolnya, itu invalid. Ini ada di panduan. Ini saya mengingatkan kembali, karena saya tidak yakin teman-teman membuka panduan molekuler dari Patklin. Ini diingatkan di sini saja. Kalau menggunakan N1, N2, benar nggak detuk pasti, tolong dikoreksi. Jadi kalau hanya satu yang positif, juga belum dapat disimpulkan. Tapi kalau N1, N2-nya positif, itu baru positif. Sedangkan bila hanya kontrolnya, RNP-nya saja, maka itu negatif. Sedangkan bila kita menggunakan ORF atau RDRP, kalau dua-duanya, E, maka itu SARS-CoV. Tapi kalau hanya RDRP saja, juga SARS-CoV. ORF saja juga SARS-CoV. Tapi kalau E, belum dapat disimpulkan. Jadi presumptif tadi atau inkonklusif. Sedangkan contoh pelaporannya, tadi Dr. Basti juga telah mengatakan bahwa ada cycle number atau city value. Jadi ada yang mengistilahkan CN, ada yang menggunakan city value. Itu tadi dipakai untuk pemantauan. Saya mengingatkan kembali dari Dr. Basti, setiap cycle itu satu city ya. Satu city itu berarti bisa menunjukkan ada peningkatan satu city value itu satu. Jadi kalau kita mau menuju ke negatif sampai 40, kita tinggal menghitung saja berapa hari kita butuhkan waktu dari kita positif sampai menjadi 40 gitu ya, Dr. Basti ya. kemudian jadi take home message-nya APD perhatikan tergantung kita mau ekstraksi apa tadi ya, manual atau otomatis tadi ada portable HEPA filter, kemudian open atau closed system, dan ada city value yang sangat berguna. Mengingatkan teman-teman semua, tolong SPPK jangan ada yang tidak tahu bahwa di dalam website kita, kita sudah ada berbagai panduan dari 7 Maret sejak kita pertama di Dr. Aziza Aryani dan teman-teman Dr. Dewi Lokidya, Dr. Andaru ya, ini yang mengeluarkan manajemen spesimen dan diagnosis, PPI ya, 19 Maret ini press release, alur panduan totalasana ini yang heboh ya, ini heboh pertama kali, ini adalah 19 Maret, kita mulai dilihat ya, kelayak lama yang mulai melihat SPPK sejak kita mengeluarkan press release. Kemudian kita sudah mengeluarkan daftar repeat test yang FDA approved dan PCR yang FDA approved bisa dilihat. Kemudian yang retisi antibody dan panduan molekuler serta protokol, ini kelupaan, protokol juga sudah ada 5 halaman screening, diagnosis, pemantauan, dan surveillance ya, dan juga ada alur dari kita dan ada hemostasis, hemostasis dari Prof. Rahayu juga tentang D-Dimer. Jadi ini adalah, tolong semua teman-teman Pak Klin ini tahu ya, ada www.pdspakin.org.id, tolong teman-teman dokter yang lain yang bukan SPPK diajak melihat website kita, karena kalau makin banyak yang masuk di website kita, maka nanti kita akan lebih, lebih bisa dikenal ya, oleh banyak teman-teman dokter selain dokter SPPK, dokter-dokter organisasi profesi yang lain. YouTube kita juga cukup banyak variasinya, berbagai webinar, berbagai info-info yang ada di situ, silakan dilihat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ar, sudah membahas apa yang dokter Basi sampaikan, Prof. Ar sudah merangkum, Prof. Ar memang benar-benar ibu kita, bunda kita ya, sebagai ketua merangkum dan mengingatkan kepada kita apa saja yang sudah dibuat oleh PDS Patrin dan merangkum apa yang disampaikan oleh dokter Basi sehingga kita betul-betul mengingat mengenai apa yang disampaikan oleh dokter Basi. Tapi, walaupun begitu, pasti banyak pertanyaan seperti yang kita sudah komit pertama kali bahwa pertanyaan yang kita utamakan adalah yang raise hand, yang mengangkat tangan. Kita ingin juga melihat teman-teman kita di jauh bagaimana. saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua yang ada di sini bahwa ini semua atas upaya dari Infocom. Ketua bidang Infocom adalah dokter Maria dan anggotanya ada dokter Heri, dokter Heri prianto dari sini, dokter Fuad, dokter Suganda. Terima kasih banyak bagian Infocom dokter Maria dan teman-teman Infocom. Ya, mungkin itu supaya teman-teman tahu dokter Maria bahwa Infocom bekerja sangat keras juga. Iya, memang betul. Oke, dokter Heri kita bisa mulai ya dengan pertanyaan ya, dokter Heri. Di sini saya lihat yang mengangkat tangan pertama itu dari tadi dokter Betty sudah gini-gini dari tadi. Silakan dokter Betty. Dokter Maria tolong buka dokter Betty. Dokter Betty mukanya dilihatin dong. Silakan dokter Betty. Silakan dokter Betty. Masih mute, masih mute. Oke, silakan dokter Betty. Iya. Saya mau bertanya ke dokter Basti. ini curhat dan konsul atau apa ya semuanya lah. Jadi, kita ini juga di Sutomo dapat alat ya, alat MA 6000 dan kemudian ada reagennya juga. Itu yang saya tahu itu yang open. Yang saya tanyakan untuk prosedur ekstraksi yang open ini apakah sama saja? Karena saya enggak menjumpain prosedurnya bagaimana cara melakukan ekstraksinya. Tidak ada di manual kitnya. Mungkin dokter Basti bisa memberikan pencerahan atau apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Silakan dokter Basti. Langsung jawab aja dokter Maria. Mute, mute. Iya, iya. Ya, makasih dokter Betty. Mungkin saya tanya kurang jelas tadi ya. Dalam arti reagennya itu bantuan atau bagaimana ya? Bantuan dok. Tapi tidak sama reagen ekstraksinya atau gimana? Nah, sama reagen ekstraksinya sih itu ada lengkap dengan reagen ekstraksinya. Tapi yang kami enggak dapatkan itu petunjuknya karena kebetulan bahasanya itu bahasa di reagennya itu ada tulisannya semua bahasa apa pakai tulisan apa ya? Kanji ya? Kanji ya? Kanji. Bahasa Cina enggak ngerti sama sekali. Kalau saya jadi dokter tidak bisa digunakan. Karena setiap reagen ekstraksi ada kekhususannya. SOP-nya beda-beda. Jadi SOP pengerjaan ekstraksi untuk setiap reagen itu beda-beda. Setiap pabrikan. Jadi mau tidak mau harus ada kit insertnya. langkah-langkah ekstraksinya seperti apa. Kalau tidak ada ya berarti tidak bisa digunakan. Saran saya coba cari di ini. Pengalaman kita dulu pernah terima tapi bukan reagen ekstraksi ya. Kita ngirim ini email ke perusahaannya untuk minta yang versi bahasa Inggris. Itu saya kira bisa. Daripada nanti reagennya tidak terpakai kan sayang juga. Mungkin itu dokter Betty. Berarti kita minta ini ya. minta prosedur yang untuk ekstraksinya prosedur lengkapnya yang bahasa Inggris gitu ya. Betul. Atau minimal sekarang coba dicari di website. Kadang di website itu ada? Di internet gitu? Saya belum nemu. Udah cari. Oh ya udah. Ya email. Biasanya mereka ada kontak ininya kan pelanggannya. Iya. Terus tadi untuk yang PBS itu dia kan tadi disebutkan 7 jam seperti itu tahannya. Itu setelah diberikan dimasukkan swab atau sebelum penyimpanannya itu bagaimana dok? Suhu berapa? Sama seperti VTM biasa. Kalau PBS baiknya dipersiapkan setiap hari ya. Jadi fresh. Setelah dimasukin swab itu kita pernah uji coba 72 jam masih memberikan hasil yang sama dengan VTM yang patent. Dengan penyimpanan yang sama. Oke. ya terima kasih. Mungkin Prof. R yang mau menambahkan Prof. R Prof. R mau menambahkan Dr. Maria Dr. Marina kalau Dr. Betty itu sama saya kan sama-sama dari Sutomo. Saya tahu tuh MA 6000 tadi. Karena memang sama-sama bingung itu kok tulisannya bahasa kanji. Bingung. Jadi memang sampai sekarang belum diapapain. jadi kita pakai yang yang malahan saya malahan bukan mau menambahkan mau bertanya Kak Tupasti soal lisis buffer sama yang terbarat. Oke. Pertanyaan berikutnya aja. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Firman Fidaus. Silahkan Dr. Firman. Kalau mau bertanya Dr. Sri Rakset Partisipan bukan di situ Dr. Sri Partisipan. Halo. Assalamualaikum. Tolong dibuka. Silahkan Dr. Firman Fidaus. Terima kasih. Ya terima kasih Dr. Marina. Terima kasih Dr. Marina. Suara saya kedengaran ya. Halo. Kedengaran. Ya terima kasih. Saya ingin bertanya ke Dr. Pasti. Assalamualaikum Dr. Pasti. Saya ingin bertanya. Tadi di sampel untuk TCM untuk gen expert itu disinggung naso-faring swab. Kita ketahui bahwa untuk sputum itu mempunyai positifitas yang positifitas rate yang lebih bagus. Pertanyaan saya apakah untuk gen expert masih dimungkinkan menggunakan sampel dari sputum? Nah kalau bisa bagaimana cara pengolahannya? Apa sama dengan yang sputum di TB? Gen expert TB? Pakai buffer tidak dikomungkinkan dulu. Terima kasih. Ya terima kasih Dr. Firman. Jawabannya saya tidak tahu Dr. Firman. Kalau logika logika ya bisa digunakan sputum untuk di gen expert untuk yang SARS-CoV-2 ini. Tapi bagaimana caranya nah ini memang belum keluar protapnya belum harus diujikan. Yang jelas sputum itu harus dicampur untuk harus dicairkan dulu dilikivaksi dulu sama kayak yang MTB cuma dengan apa nah ini yang harus kita cari dengan apanya. Karena takutnya nanti malah mempengaruhi mempengaruhi proses PCR-nya. Tapi gini Dr. Firman terkait dengan sensinya sputum memang lebih bagus tapi jangan tapi yang harus diingat kebanyakan pasien itu tidak bisa berdahak batuknya itu kering jadi tetap nasofaring itu menjadi sampel utama sebenarnya. Mungkin itu. Makasih Dr. Firman. Dr. Firman maaf Dr. Firman kalau bisa dari rumah sakit mana dari cabang mana Dr. Firman? Baik Dr. Marina saya dari rumah sakit Cianjur Bandung sama Prof. Ariyati ke sana ke Beijing Oke kalau begitu Prof. Ar ada yang mau ditambahkan Prof. Ar? Ya saya mungkin menambahkan jadi kalau jenis expert itu memang dia rekomenya untuk swab nasofaring VTM karena kan tadi dibolak-balik VTM-nya 5 kali tadi yang dikatakan terbasi tadi itu dan kemudian diambil 300 mikroliter jadi kalau menggunakan sputum kan sulit jadi memang sementara rekomenya swab nasofaring aja terima kasih Oke terima kasih Prof. Ar disini pertanyaan yang mengangkat tangan yang berikutnya saya lihat ada Dr. Grace Lego silahkan Dr. Grace tolong sebutkan dari rumah sakit mana dari cabang mana silahkan Dr. Grace Ya terima kasih Dr. Marina Prof. Argyati dan Dr. Basti bisa kedengaran dok? Bisa bisa saya Grace dari Advent Bandung dok ini mau nanya sebenarnya ketemu Dr. Basti juga bisa tapi pasti ini ada sehubungan dengan kami ada satu pasien yang sudah empat kali ini sudah mau kelima kali swab dengan jarak dua minggu yang pertama cuma jarak satu minggu tapi kemudian ada instruksi dari Dr. Basti dan tim bahwa setelah dua minggu supaya kemungkinan untuk konfirmasi negatif bisa jadi lebih besar kemungkinannya tapi pada kasus ini sampai yang terakhir dia masih positif dan bahkan sitinya yang dua terakhir tiga sembilan sitinya tapi yang kemarin kami terima malah jadi turun tiga lima dan pasien ini agak khusus karena dia masih dirawat jadi dari akhir Maret karena perusahaannya tidak mau kalau dia pulang selama dia masih positif kemudian juga ada penolakan dari area dia tempat tinggal kalau dia belum negatif mohon masukkan untuk kasus ini hari ini dia di swab yang kelima karena sudah minggu kedua juga dari swab yang terakhir demikian kalau boleh Dr. Marina masih ada satu lagi kalau boleh kemudian kami ada kasus yang kedua ini nakes dia dua minggu sebelum dia di rapid dia karena nakes di kita ada yang kalau dia masuk ODP atau ada kontak dengan orang PDP jadi kami jadwalkan untuk diperiksa rapid nah sebelum diperiksa rapid dia dirawat dua minggu oleh karena mams ketika kemudian dia sudah masuk kerja pas jadwalnya untuk di rapid rapid covidnya positif kemudian di swab swabnya ternyata negatif nah kira-kira ada laporan apakah ada cross-reaksi ataukah covid yang bermanifestasi seperti mams klinisnya ini dua pertanyaan terima kasih dok atau prof yang bisa memberikan masukan kalau yang pertama itu ya jadi negatif-negatif istilahnya malah CT-nya tambah rendah jadi load-nya tambah tinggi seolah-olah saya juga punya pasien yang sudah hampir dua bulan sudah sembilan atau bahkan sepuluh kali swab polanya seperti itu yang kita curigai adalah ruangannya jadi apalagi kalau dirawat ini juga kebetulan saya pasien rawat kecurigaan ini kalau dirawat hati-hati ruangannya itu takutnya kontaminasinya besar jadi saya tidak tahu mungkin reinfeksi masih mungkin yang bisa menjelaskan dia bolak-balik positif bahkan CT-nya tambah rendah jadi load-nya tambah tinggi itu masih ada kemungkinan jangan-jangan virusnya muter di situ jadi saran saya seperti PPI pada umumnya kalau kita ngerawat pasien jangan lupa bersihkan ruangannya itu yang mungkin kita lupa jadi bersihkan disinfeksi daerah sekitarnya lantainya kemudian meja sekitar bednya itu yang jangan lupa itu nah udaranya juga harus dilihat udaranya disitu muter gak itu yang yang harus jadi pertimbangan juga dan memang pengalaman di saya juga ini jadi apa ya memang lama salah satunya mungkin karena itu jadi karena dia virusnya muter di ruangan tersebut dan pengalaman kami yang kami justru alihkan ke tempat lain itu malah jadi lebih baik cepat negatif mungkin itu yang pertama yang kedua mungkin Prof. Arin yang lebih tepat menjawabnya apa mungkin ujung-ujungnya ada cross reaksi antibodinya dengan penyakit lain kalau saya sih mungkin aja karena takutnya memang inflamasi atau infeksi yang lain bisa bikin cross reaksi dengan rapidnya mungkin itu terima kasih Prof. Arin mungkin mau tambahkan Dr. Dia tolong Prof. Arin Prof. Arin silahkan coba Dr. Marinya maaf tadi saya ada keputus tadi apa pertanyaan tadi gimana pertanyaannya Dr. Reis boleh diulang lagi sebentar ya Prof. ini ada kasus karena masih ada yang Andri di belakang gimana di belakang kedengaran dok ini Prof. kita ada satu kasus kasus nakes yang sebelumnya dia dua minggu dirawat karena mams setelah dia dirawat dia kembali bekerja tapi pas itu giliran dia untuk di screening rapid nah waktu di screening rapid covid hasilnya positif stop oke terus kemudian dilakukan swab dan ternyata swabnya negatif sekarang kita sedang menunggu swab yang kedua karena hasil swab pertama negatif nah kira-kira untuk kasus ini apakah ada kemungkinan cross-reaksi dengan mams untuk pemerisan antibody-nya ataukah dia misalnya covid tapi klinisnya seperti karena kan covid berubah-berubah kan ya Prof ya untuk manifestasi klinis ataukah seperti itu mohon masukkan Prof ya makasih Dr. Chris jadi pertama saya ingin tanya ini mereknya apa repetensnya kemudian yang positif itu antibody total atau IgG atau IgM yang ini yang dari Wonfo yang dari Wonfo jadi body total ya jadi ini hari keberapa pasiennya ini kalau sekarang dia jadi sudah mau sebulan jadi rapid testnya itu diambil pas dua minggu sesudah dia setelah selesai mams dia mams lima hari terus dia ada istirahat di rumah jadi dari dia mulai awal sakit sampai diambil rapid test itu dua minggu ya oke terima kasih jadi dari info yang saya dapatkan sebetulnya begini ya kalau dari jurnal referensi yang saya baca dan pengalaman kami di Sutomo sebetulnya itu Wonfo itu cukup bagus dan referensi yang saya baca itu justru antibody total itu ternyata lebih dulu positif dibandingkan IgG-Igm gitu malahan gitu loh maksudnya itu ternyata itu begitu kenapa lebih sensitif berarti untuk deteksi adanya mungkin kalau ikut webinar saya yang kemarin-kemarin saya ada dua-tiga kali saya sampaikan di dalam webinar itu referensi juga ada di situ kalau menggunakan antibody total itu kemungkinan positifitasnya lebih tinggi dibandingkan IgG-Igm itu untuk soal sensitifitasnya sedangkan kalau spesifitasnya berarti yang namanya false jadi positif itu bisa true positive bisa false positive false positive itu berarti bisa karena cross-reaksi dengan enam corona sebelum SARS-CoV-2 dan bisa juga struktur virus yang mirip yang mirip itu apa memang tidak ada dikatakan tapi kalau mams rasanya kok enggak ya tapi kalau saya memikirkannya mungkin ada yang yang lalu artinya bukan yang SARS-CoV-2 sekarang tapi corona yang HKU berapa OC berapa yang alpha beta alpha corona beta corona itu nah sedangkan yang kedua itu bisa pada atau imun pada rheumatoid faktor itu juga bisa false positive kami juga sudah mendapatkan kasusnya pada saat dia autoimunnya itu flare up ternyata memang false positive dan begitu sudah enggak kumat dengan repetasi yang sama ternyata negatif itu sudah ada kasusnya jadi itu kalau saya boleh jawab jadi artinya kalau krosesi dengan mamsnya bisa aja tapi kalau saya enggak tahu ya oke terima kasih dokter ini saya lihat ada penanya yang mengangkat tangan dari jauh dokter Latifa Anandari saya loncat dulu ke dokter Latifa dokter Latifa dari Singapura coba kita ingin mendengar kira-kira dokter Latifa mau berbagi apa dengan kita atau menanyakan apa silahkan dokter Latifa baik terima kasih kesempatannya dokter Marina Prof. Ariyati dokter Basti dan semua senior yang ada di sini jadi untuk pertama untuk PTM itu ada informasi kalau volumenya lebih dari 1 mili itu bisa mengakibatkan false negatif sementara banyak PTM yang beredar itu volumenya 2 mili dan 3 mili ini saya mohon pencerahannya dari para senior di sini kemudian yang kedua untuk clearance dari tiap target gen itu beda-beda atau sama atau bagaimana dok karena kan tadi saya tertarik dengan penjelasan dokter Basti bahwa kalau follow up pasien dan hasilnya inkonklusif itu bisa jadi salah satu target gen tidak terdeteksi nah untuk clearance dari tiap target gen itu apakah sama atau apa ada penjelasan atau literatur yang lebih lanjut kemudian gak apa-apa ya dok kalian ya dok dokter Latifa mungkin dokter Latifa dari mana maksudnya saya selalu menyimpul dokter Latifa dari Singapura supaya kita sama-sama tahu baik dok jadi ya alhamdulillah meskipun jauh saya dikasih dikasih kepercayaan juga untuk running di Kimia Pharma Jakarta sebelumnya memang saya sudah ada SEP di situ kemudian untuk sampel sputum bal dan serum dok itu apakah ada pretreatment khusus tapi bukan yang pakai TCM yang pakai PCR konvensional untuk sputum direkomendasikannya pakai DTT itu kalau tidak ada reagen DTT nya kita bisa substitusi dengan apa dok apakah dokter ada pengalaman atau ada arahan bagi kita yang di lapangan kemudian untuk psychothreshold dok untuk pelaporan psychothreshold ini kalau saya bayangkan kalau tidak ada arahan dari pusat itu akan terjadi kekisuhan kalau misalnya kita cantumkan Siti tanpa kita bisa sodorkan bahwa ini adalah aturan dari perhimpunan kami jadi mohon dibuatkan semacam aturan lagi guidance psychothreshold berapa itu pengulangannya direkomendasikan untuk hari keberapa gitu sebelumnya saya ada share dengan dokter Marina mungkin nanti bisa di di informasikan juga ya dokter Marina kalau yang disini sih berlakunya seperti itu apa 27 34 atau berapa gitu tadi saya lupa gitu demikian dok terima kasih banyak atas kesempatannya silahkan dokter pasti menanggapi apa yang dokter Latifah sampaikan silahkan makasih dokter Latifah membagian dari Singapur silahkan silahkan terkait terkait dengan volume VTM kalau pengalaman saya sih saya beberapa kali memang pakai yang apa namanya patent ya itu 2 milian gitu ya bahkan ada yang 3 saya sih dapatnya tidak masalah ya yang penting itu homogenisasinya memang yang penting homogenisasinya memang sih akan kalau logikanya semakin banyak ya tentunya dilusi itu yang nanti harus diperhatikan tapi kalau selama ini asal ngambil sampelnya benar ini bukan virus yang yang apa ya yang sulit sebenarnya dan virus itu kan kalau memang dia sakit juga jumlahnya banyak jadi sebenarnya 1 mili 2 mili itu tidak menjadi masalah yang penting homogenisasi pada saat ekstraksinya sebelum ekstraksi kemudian sensitivitas ya jadi sebenarnya sih bukan clearance setiap bukan clearance setiap gennya tapi kita tahu jadi sensitivitas setiap gennya jadi kita tahu dalam satu untai kalau salah saya ini bahasanya mungkin salah ya tapi gampangnya kayak gini jadi dalam satu untai itu gen itu ya gen itu ada yang repetitif ada yang ada yang tidak gitu ya jadi kalau ada yang gampang naik bukan gampang naik jadi sekali reaksi dia bisa naik deteksinya langsung amplifikasinya 4 jadi 4 gitu ya ada gen yang dia memang cuma 1 aja jadi 2 kali reaksi dia cuma 2 aja gitu jadi otomatis yang dia berulang-ulang gennya itu akan lebih sensitif jadi akan mudah terdeteksi nah biasanya sih memang yang kedeteksi itu E sama N RDRP itu katanya ya katanya RDRP itu lebih spesifik kurang sensitif jadi yang biasanya suka sering ketinggalan yang sering tinggal sisa itu ya E atau N teorinya walaupun saya lihat juga seperti itu sebenarnya jadi setiap jadi tergantung itunya sebenarnya jadi setiap gen ada sensitifitasnya nanti tinggal bisa dicari kemudian untuk sputum perut treatment dulu iya jadi sputum memang kalau di saya saya campur PBS analis saya itu campur dengan PBS jadi diancerin pakai PBS memang hasilnya memang agak lama sih ya treatmentnya jadi harus sabar kalau sputum mungkin itu nah terus tadi terakhir yang itu kelihatannya bagian Prof R itu untuk kebijakan silahkan Bapak silahkan Bapak terima kasih Dr. Latifah ya ya jadi sebenarnya gini ya Dr. Latifah ya kalau menurut saya justru event seperti ini tolong dimanfaatkan karena ini kan kita hanya membuka khusus untuk SPPK jadi kita memintarkan SPPK sedangkan kalau itu ditulis di guidance nasional saya khawatir tidak semua ya tidak semua saya nggak tahu apakah semua alat real time atau semua PCR yang ada di Indonesia itu bisa mengeluarkan city value atau enggak itu yang saya nggak tahu terus yang ada mungkin nanti ini Dr. Basti bisa menerangkan kalau open kalau open system itu apa aja juga mengeluarkan apa mengeluarkan city value atau enggak gitu ya karena kalau ini adalah menurut saya itu karena ini ilmu ini kita dapatkan dalam dalam forum SPPK ini justru nilai tambahnya kalau kita itu ngomong dengan teman-teman di klinik kita ngomong di manajemen rumah sakit justru itu kita bisa melihat city value-nya itu perusahaan itu tambahan dari kita kalau nanti kita itu buat saya nggak tahu ya ini apa kita harus pikirkan lagi ya apakah ini kita buat secara nasional kita bikin semua harus menguat city value nanti bisa jadi bumerang karena pada beberapa keadaan bisa terjadi city value-nya itu nggak keluar ada saya nggak saya nggak hafal tapi ada beberapa keadaan tidak semua city value-nya itu keluar jadi itu malahan bisa jadi bumerang kalau kita udah ditunggu-tunggu ternyata ada problem saya kalau nggak salah di Abbott itu ada suatu apa ya ada pas ada ada masalah dimananya itu bisa city value-nya itu nggak keluar gitu loh nah saya khawatir bisa aja di atas yang lain tetap valid hasilnya tapi city value nggak keluar karena ada satu apa yang harus kita yang harus kita ulangi nah itu kan jadinya kan jadi masalah jadi untuk menurut saya city value itu perlu pada saat kita memberitahu pasien-pasien baru misalnya kita mau melihat oh iya ini baru atau misalnya pasien ini memang dia sudah waktunya berapa kali dilihat kok masih positif kita bisa memberitahu ke klinisi bahwa ini perlu dipantau city value-nya jadi artinya pada kasus-kasus tertentu mungkin kita setuju city value dikeluarkan tapi nggak semua city value perlu dikeluarkan gitu loh baik baik bro ya paham ya jadi saya khawatir jangan sampai jadi bumerang bagi teman-teman part clean yang di yang di ujung mana-mana tadi yang belum sungguh-sungguh paham soal city value karena ini manajemen ruang sakit klinisi klinisi sudah sangat tahu tentang ini karena kita karena dia kan banyak klinisi yang aktif ikut webinar atau teman-teman yang aktif SPPK-nya pada nggak ikut itu banyak saya sudah lihat jangan sampai SPPK ditanyain jadi nggak ngerti apa-apa gitu ya klinisinya sudah pinter-pinter gara-gara kita bikin begini gitu loh makanya ini ingin minterin teman-teman PK dulu gitu loh jadi kalau teman-teman teman-teman PK yang ikut sekarang kan hanya 230-an padahal jumlah SPPK itu 1580 Dr. Latifah bisa dibayangkan kalau ini kita buat panduan padahal panduan yang kita tulis di website itu tidak banyak SPPK yang buka yang buka itu teman-teman lain jadi yang menjabri saya itu teman SPOG SPPARU SPAN SP segala macam itu SPPD tapi SPPK malahan tanyanya cuma yang sekedar repet-repet aja SPPK cuma tanya repet-repetnya kok AJM pesamar itu positif nggak? ya cuma gitu-gitu PCR disuruh ngelakukan PCR stres karena nggak ngerti padahal kita sudah mengeluarkan panduan mau membuat berapa kali seperti ini sampai mereka paham city value jadi ini baru seperenam dari jumlah SPPK yang ada ternyata yang ikut ini padahal Dr. Maria sudah membayar kuota sampai seribu ini terus saya agak sedikit kecewa karena yang ikut cuma sedikit apalagi Dr. Latifah mengusulkan tulis itu secara nasional waduh yang pintar terlain SPPK bingung nggak ngerti jadi ini ini ilmu sakti ini penting banget kita berkali-kali saya nggak tahu apakah apakah semua ketua cabang ikut Dr. Marina bisa di absen nggak Dr. Maria bisa di absen nggak nanti kita absen kita tulis ini siapa ketua-ketua PC yang nggak ikut ini ya gitu oke terima kasih terima kasih ke penanyaan berikutnya Dr. Tumsanta ya Dr. Jamal Dr. Jamal Dr. Jamal silahkan Dr. Jamal sebutkan dari mana Dr. rumah sakit Dr. Jamal silahkan Dr. Jamal masih mute silahkan salahnya nggak salah salah tekan maaf maaf Dr. Jamal tadi katanya salah tekan Dr. Marina Dr. Sim Santa ya dok dari mana dari rumah sakit mana Santa dari FKU Krida dari rumah sakit Ciputra Hospital Citaraya silahkan dok ya tadi ada kasus sama dengan Dr. Grace tapi ini pasien bukan nakas klinisnya sudah jelas positif COVID rapidnya positif hematologi CRP positif CT scan positif rapidnya positif pakai VIVAC tapi sudah dua kali PCR dua kali satu minggu setiap minggu diulang tetap negatif nah itu solusinya bagaimana apakah perlu diulang berapa kali nih PCR-nya pertanyaannya seperti itu kemudian pertanyaan kedua ada saya dari rumah sakit Ciputra kirim sampel keluar untuk PCR ada suatu rumah sakit yang minta satu sampel cukup tapi ada rumah sakit yang minta dua sampel dua sampel berturut-turut nah itu apakah ada artinya atau ada maksudnya atau tapi cuma satu rumah sakit yang minta dua sampel yang lain minta satu sampel gak masalah keluar hasil seperti itu oke nomor 50 kemudian yang ketiga tadi untuk ruang PCR kan ada tiga tadi dokter Basti bilang katakan setiap ruang kita ada pergantian APD APD apa saja nih yang diganti karena kita mungkin nanti mau menghitung kos segala macam atau bagaimana terima kasih silahkan dokter Basti ya berapa kali harus diulang saya juga tidak tahu jadi gini saja memang tidak semua akan terkonfirmasi dengan PCR akan ada kasus-kasus yang walaupun klinis bahkan CT scan ya CT scan itu katanya lebih lebih beberapa pemerintahan malah bilang itu lebih baik jadi kalau saran saya pasiennya dirawat kan rawat tapi sudah pulang sudah sebulan sudah sebulan jadi ininya gini selama dia diswap negatif tidak masalah yang penting dia menjalani isolasi saja jadi kalau pada kasian-kasian tersebut swab negatifnya memang hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa pulang dan 14 hari kemudian di rumahnya palingan itu tapi kalau untuk apakah konfirmasinya untuk konfirmasinya ikut yang ke CT scan saja tidak masalah tapi terakhir diagnosisnya si pneumonia dari klinis tidak ke covid terlepas dari itulah ya tapi saya kira harusnya intinya gitu kalau dua-dua swab kali negatif berarti kita bisa meminimalisasi kemungkinan untuk dia menyebarkan infeksi yang penting itu apalagi sudah dua kali ya kemungkinan memang tidak infeksius terlepas dia dia benar covid atau tidak gitu kemudian dua sampel berturut-turut ini maksudnya dua sampel berturut-turut jadi ada satu rumah sakit minta dua sampel sehari ini dan besok nah wajib itu wajib tapi ada rumah lab lain satu sampel tidak masalah kenapa ya bisa ada perbedaan seperti itu maksud saya apakah ada literatur seperti apa ada aturan main seperti apa ya sebenarnya sih kalau aturan yang benarnya pasien didiagnosis menggunakan dua sampel berturut-turut bila negatif ya bila sampel pertama negatif harus dilakukan sampel yang berikutnya bila sampel keduanya negatif baru dinyatakan negatif kalau sampel pertama sudah positif ya sudah habis itu follow up saja tidak perlu langsung besoknya nah masalah untuk kalau dia minta langsung sampel dua berturut-turut itu sebenarnya ya akhirnya gimana tidak ada yang ngatur sebenarnya jadi sebenarnya itu yang penting dia kirim sampel hasil keluar nah itu langsung ditentukan kalau dia negatif segeralah ambil sampel lagi untuk menentukan yang keduanya apakah negatif juga atau tidak itu kalau dia positif ya sudah tidak masalah itu prinsipnya tapi bagaimana dok apakah setiap ruangan itu yang tadi dikatakan setiap dari ruangan satu ke ruangan dua kita ada pergantian APD minimalnya apa prinsipnya ya prinsipnya begini APD yang jelas harus ganti itu adalah pada saat di yang yang disposable ya APD disposable itu pada saat ekstraksi semuanya itu yang penting ya jadi makanya kalau ngerjakan satu sampel beberapa sampel ekstraksi kan langsung pakai APD ekstraksi setelah ekstraksi ganti APD kalau sudah selesai ekstraksi mau ke tahap berikutnya kecuali tadi di satu ruangan kalau habis ekstraksi kebetulan langsung master mixnya sudah dibikin kemudian alat PCRnya juga ada di situ sekalian saja tidak masalah tapi yang perlu diperhatikan adalah pada saat pembuakan master mix saat membuat master mix sebisa mungkin harus dijaga tidak kontaminasi jadi kalau dikerjakan dalam satu ruangan harus diatur jadwalnya membuat master mix itu kan steril tidak ada infeksiusnya sama sekali pakai APD biasa sehari-hari tidak bisa just lab yang biasa tidak masalah palingan ganti handscone tentu kalau handscone harus ganti setiap saat nanti habis itu kalau sudah ngerjain PCR mixnya baru pakai APD lengkap untuk mengerjakan ekstraksi setelah ekstraksi master mixnya yang tadi sudah disiapkan langsung proses langsung habis itu masuk ke alat dengan APD yang sama itu tidak masalah kalau ruangannya satu mungkin itu yang penting yang penting soalnya nanti kalau kita pakai APD lengkap kita ekstraksi kemudian baru mengerjakan master mix dengan menggunakan APD yang kita ekstraksi tadi itu bahaya kontaminasinya besar sekali master mixnya nanti jadi positif semua nanti kalau ada yang positif jadi jadwal yang penting terima kasih dokter pasti prof R mungkin ada tanggapan prof R prof R terima kasih dokter Marina jadi tadi saya agak maaf tadi agak terlewat jadi dokter sisantai itu ada masalah dengan swab yang negatif gitu ya jadi ada masalah dengan swab yang negatif tapi hasil CT scan-nya GGO-nya positif gitu kah? mendukung klinis mendukung hematologi mendukung CRP mendukung semuanya mendukung cuma yang gak mendukung PCR-nya nah pertanyaan saya PCR-nya dikerjakan di mana? menggunakan kalau gak salah Libankes dikirim ke sana nah artinya gini karena banyak kasus-kasus seperti itu ya ada hasil pertama ke Surabaya negatif di Libankes positif ada pasien sudah di dalam ruangan ICU ternyata swabnya negatif pasien dikeluarkan masih sesak dua yang lagi keluar dari tempat lain positif masukkan lagi itu sering terjadi seperti itu jadi kalau menurut saya sih waktu kita juga webinar dengan dokter Azizah dari radiologi memang kalau sensitif GGO itu kan kalau sensitif scan itu sensitifnya tinggi sekali kalau gak salah sampai 98% sedangkan kalau misi itu kan sekitar 70% ya satu pengambilannya pengambilannya apakah pasti sudah benar kedua apakah memang ekstraksinya apakah benar dilakukan oleh tenaga ahli itu banyak tahapan-tahapan yang mungkin masih bisa menyebabkan false negative kalau memang itu semua mendukung kalau menurut saya sih ya kalau saya tetap SARS-CoV-2 kalau saya tetap SARS-CoV-2 dan menurut saya coba dicoba cek ke ini yang lain mungkin kalau perlu di resek ke tempat lain lah itu untuk PCR karena second opinion second opinion kalau saya loh ya saya begitu karena sudah sering sekali saya mendapatkan laporan seperti itu kesini negatif kesana positif jadi akhirnya itu saya bilang coba second opinion cari ke tempat yang memang kita bisa percaya yang kita yakin kita tahu alatnya itu memang mungkin tadi menggunakan target game memang kita yakin tapi pengerjaannya tidak kita ragukan lagi karena memang ada di tempat-tempat tertentu ini karena ini semua ACPK loh ya yang saya tahu itu memang CS pun agak tanda petik itu ada yang meragukan itu ada jadi saya tidak berhenti ngomong di sini itu siapa tapi ya tadi jadi artinya itu tolong second opinion ke tempat lain yang kita tanyakan dulu sebelumnya menggunakan apa jadi yakinkan swapnya yang baik yang baik betul-betul melakukan dengan benar jangan ragu-ragu untuk melambat nasofaring dan CTM-nya juga yakinkan baik itu mungkin gitu makasih Prof sama-sama makasih Prof makasih Dr. Basti kita bisa lihat di sini bahwa banyak perbedaan tapi dengan kerjasama seperti yang Dr. Basti katakan tadi kita bisa mendapatkan solusi saya lihat di sini Dr. Tisunus sudah berangkat tangan jadi saya berikan kesempatan kepada Dr. Tisunus yang dari jauh dari Batam Dr. Tisunus dokter Maria tolong buka Dr. Tisunus Dr. Tisunus silakan saya atmu sendiri Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 walaupun sudah selalu yang berbeda dari mana cantik dan gantek sekali Dr. Basti ini paling cakep dokter yang ingin saya tanyakan halo bisa didengar suara saya yang ingin saya tanyakan jadi intinya hasil dari PCR sebagus apapun kita melakukan dan dengan segala kehati-hatian tapi kalau sumber spesimennya itu tidak berkualitas jadi pengaruhnya sangat besar dan sekarang ini untuk kami di daerah itu mencari vlog swab itu sangat sulit nah yang ingin saya tanyakan apakah ada trik atau yang bisa kita lakukan di daerah untuk menilai swab yang kita pakai ini layak enggak karena terus terang untuk mencari vlog swab sangat sulit yang ada kan ada swab yang ada di media transport amis itu kadang-kadang kita pakai kemudian kita beli spesifikasi materialnya apa apakah ada cara secara fisik menilai oh ini kira-kira layak dan tidak itu saja terima kasih Assalamualaikum silahkan Dr. Lasti ya agak susah ya ya yang pertama benar dok ya pastikan bahannya kalau sudah bahannya oke nah untuk memastikan kualitas ini saya pernah ya coba-coba ya jadi ya kebetulan aja hasilnya waktu itu invalid semua hasil PCR saya invalid semua nah ternyata setelah disinyalir jadi yang paling mudah mungkin salah satunya adalah ngetes itu swapnya celupin aja celupin ke NACL atau bahkan mungkin ke VTM nya celupkan kalau merotoli merotoli itu apa ya jadi ternyata bulu-bulunya itu lepas jadi yang saya temukan waktu itu saya celupkan itu memang disitu judulnya vlog swap tapi memang mereknya tidak jelas saya celupkan ke VTM atau bahkan waktu itu saya ke NACL ke NACL biasa itu lepas semua bulu-bulunya jadi akhirnya cairannya keruh dan makanya itu yang sebabnya menjadi invalid mungkin itu yang bisa diuji jadi minimal kalau vlog yang bagus itu dicelupin itu ya bulu-bulu vlognya itu tidak lepas tidak merotol itu mungkin dok kalau untuk lebih ininya lagi saya belum nemu caranya jujur aja sama mungkin pas di cara pengambilan jadi kalau kita tidak nemu vlog swap jadi hanya yang swap biasa yang orofaring atau mungkin yang di media amis itu kan besar berarti ngambilnya agak lama mungkin tidak bisa sampai kena so faring tapi pas di bagian hidung sampai mentok itu diputarnya agak lama jadi jangan cepat-cepat mungkin bisa 5 atau 10 kali putaran bahkan pelan-pelan baru kita keluarkan mungkin itu trik-triknya oke prof ada tambahan prof? prof R? ya prof R? mohon maaf kalau untuk swap enggak ada enggak ada oke kalau begitu kita ke paling tidak prof kita sudah absen dokter Trisuno ada prof terima kasih dokter Trisuno dari Batam enggak ada terima kasih kita ke ketua yang eh ketua ke penanyaan berikutnya dokter 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 Diana dokter Diana dokter Diana RD dokter Diana silahkan dari mana silahkan dokter Diana dokter Diana masih ada kalau sudah tidak ada kita ke dokter Tika dokter Tika silahkan dokter Tika dari mana dokter Tika iya selamat sore silahkan dokter Tika boleh tolong disebutkan dari mana dari rumah sakit mana dari cabang mana dokter Tika iya saya dokter Tika dari rumah sakit umum daerah akan.'" Souza Balik Papan aduh jauh juga ya balik papan silahkan dok oke dok pertama saya mau tanya dok bagaimana terkait dengan SDM dok karena SDM ini kan cukup vital ya yang mereka yang mengejakan boleh share dok bagaimana di sana pengaturan jadwal apakah setiap hari dan apakah 24 jam terus yang kedua dok terkait dengan terapi plasma konverlesen, mungkin agak menyimpang ya dok, maaf. Jadi itu di dalam panduan dibutuhkan salah satu persyaratan donor adalah kadar IGG-nya harus titer sepert 80. Apakah ada teman sejawat yang punya rekomendasi mengenai reagen yang dipakai dok, yang bisa kuantitatif atau titer? Mungkin dua itu aja dok, terima kasih atas jawabannya. Silahkan dok, Dr. Basti. Tadi apa ya? Pertanyaannya? Kultur ya? Eh kultur. Jawab yang ini dulu soal. Ini, SDM. Pengaturan. Mungkin saya... Pengaturan SDM. Memang susah. Apalagi kalau SDM-nya yang bisa PCR terbatas. Nah, sebagai gambaran di saya aja yang sangat ahli, itu yang sekarang terlibat itu dua orang. Kita baru nambah satu orang lagi. Dan itu memang ngajarinnya dari awal. Untuk jadwal, ya akhirnya kita bagi memang. Kapan ekstraksi, kapan ngerjain PCR-nya, kapan dia libur. Itu memang harus diatur pada akhirnya. Saat ini sih dua orang ya. Nanti ya syukur-syukur tiga orang jadi tambah longgar lagi. Tapi untuk dua orang ini ya kita jadwalin kapan dia... Dan ini jadinya ambil kebijakan juga. Hari Sabtu, Minggu, libur. Atau Sabtu, Minggu tidak ada reaksi PCR, hanya ekstraksi saja. Nah, itu yang dijadwalkan akhirnya. Jadi, tetap harus menjaga SDM supaya sehat. Karena ini yang penting kan. Tidak ada SDM-nya, nanti malah tidak bisa periksa sama sekali. Itu yang penting. Jadi, silakan diatur saja kalau itu. Mungkin itu pengalaman dari saya. Terus yang kedua tadi apa ya? Tentang plasma kompolesans ya? Iya, tentang plasma kompolesans ya. Oh, itu mungkin Prof. R itu. Saya belum ada pengalaman kalau itu. Silakan, Prof. R. Tenang, dokter Basti, tenang. Ada dokter Teguh. Silakan dokter Teguh. Nah, betul. Boleh dokter Teguh, silakan dokter Teguh. Aku kawasan nggak usah digambar ya, Prof. Iya. Mungkin sedikit. Ya, tadi ada pertanyaan yang kedua ya. Mungkin terkait dengan titer. Jadi, kalau atau pada penggunaan plasma kompolesans itu, salah satu syarat yang direkomendasikan adalah titer antibody spesifik. Kalau ngamuk, kaki itu lebih ngamuk. Di banyak rekomendasikan protokol, maka ini bisa dilakukan dengan metode ELISA. Tetapi menjadi masalah karena sampai saat sekarang, kami sudah mencoba searching, metode ELISA-nya ini belum di jenis dari Indonesia. Kecuali yang mungkin akan muncul adalah, akan datang adalah metode CLIA. Punyanya EBIT, tapi sepertinya baru akhir Mei ini baru masuk ke Indonesia. Nah, mungkin masukkan untuk teman-teman jawat. Pada kasus seperti ini, maka kalau saya, saya membuat alternatif ya, alternatif atau modifikasi, kita menggunakan rapid saja. Tapi dengan sara-sara lain terpenuhi, kemudian kita menggunakan rapid, kita mengencarkan plasmanya. Katakanlah kalau titer sepertiga ratus dua puluh ya, kita encarkan plasmanya dengan menjadi sepertiga ratus dua puluh, kemudian kita uji dengan rapid. IgG dan IgM lebih baik dibandingkan yang gabungan total immunoglobulin. immunoglobulin. Cuma mungkin tadi caratan dokter, mungkin yang titer antibodi spesifik, yang sepertulah puluh itu hanya di AABB yang menyebut, dan itu bukan titer antibodi spesifik, tapi titer antibodi netralisasi. Tetapi kalau, dan di, maaf, di PHTDI yang menyebut ini. Tetapi setelahnya kalau di AABB sumbernya, yang dimasukkan sepertulah puluh itu adalah antibodi netralisasi. Ini lain soal lagi dibandingkan yang antibodi spesifik ini, dokter. Itu saja yang menurutkan membantu. Begitu dokter Marina. Dokter Marina sudah kurang satu menit. Ya, makanya itu dokter Sri, saya mau tanya ada satu penanya lagi yang ada angkat tangan. Dokter Luhung. Dokter Marina, mohon maaf dokter Marina. Jangan satu persatu dokter Marina, boleh saya rangkum. Dokter Marina, tolong merangkum saja pertanyaannya dokter Siti Koiria, dokter Pirsa, dokter Rostad, dokter apa, ke dokter Basti bahwa bagaimana jadi dokter Luhung, semua di jaring satu saja. Nanti saya juga akan ngomong sedikit tentang rapid test, dokter Basti mungkin merangkum tentang jaring ekspert, perlu ex-house, apaan, enggak, apa ini, semua di jaring satu saja. Jangan cuma satu-satu online, waktunya tinggal satu menit. Tinggal lima menit. Saya sudah hal masih ingin tanyaan nih, Prof. Bisa nggak iya? Nah, dokter Marina, mau ngerangkum pertanyaan untuk dokter Basti gimana? Ya, dirangkum saja kalau gitu pertanyaanku dokter Marina. Saya nggak bisa di situ karena saya sama dokter Maria dianggap sebagai panelis, jadi saya nggak bisa angkat tangan. Boleh dokter Siti, boleh ada di bawah itu. Iya, jadi nggak bisa di situ, partisipannya nggak terbuka. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini, saya saya nggak bisa di chat ya. Dirangkum saja. Dokter Harry bisa di share word-nya dok. Iya, dokter Harry boleh share word-nya, soalnya saya nggak bisa. Ini sambil menunggu dokter Marina, saya pengen tanya dokter Basti nih. Kalau ekstraksi tadi harus ada kontrol ekstraksi. Kalau nggak ada, sarannya apa? Dokter Basti boleh jawab kali saya yang menunggu yang akan di share sama dokter Harry. Susah Prof ya. Jadi dok ya, jadi memang kontrol ekstraksi itu harusnya ada. Tapi ternyata kalau saya lihat selama ini yang bantuan juga datang, regen-regen yang datang, itu ternyata tidak semua menyertakan. Ada yang ada, ada yang tidak ada. Nah, setahu saya ada yang beli, ada yang jual lepasan. Ya mau nggak mau kita harus sertakan untuk mencegah hasil false negatif itu. Nanti takutnya ya ekstraksinya salah malah negatif, semua itu bagian dari quality control. Jadi mau nggak mau kita harus hari itu. Oh berarti ada ya yang jual lepasan gitu ya? Setahu saya ada, Prof. Oh iya. Ada. Terima kasih. Dokter Harry boleh share word yang pertanyaan-pertanyaan tadi dokter Harry? Dokter Harry? Ya sebentar dokter, ini ada kesalahan ini sebentar. Dokter Marina, mungkin bisa dibaca nggak dari zoom chat ini? Kan ada nih dokter Siti. Tentang biosifisi kabinet nggak ada AC. Boleh pakai? Nggak bisa kelihatan ya? Di kanan. Dokter Tirsa. Apakah lewat biosifisi? Tapi sekarang nggak kelihatan lah gini. Oke. Ya kalau gitu ya ada cerit dua deh. Ada pertemuan kedua berarti ya. Nah setuju. Setuju mungkin. Dok Prof, dokter Basti sih mengusulkan kalau kita bikin ini. Bikin apa? Bikin semacam. Apa dokter Basti? Bikin semacam workshop ya. Sebagian ini dok saya. Sebagian sudah dijawab sama dokter Basti. Hampir semua sudah dijawab dokter Basti. Di Q&A. Ini dokter. Mulai dari pertanyaan pertama. Ya sebagian sudah saya jawab. Yang di chatting nggak dijawab. Yang di chatting kayak ini loh. Dokter Tirsa Darmadi. Dokter Siti Koiria. Ada di kanan ini. Ruangan JN SP perlu S-House nggak gitu. Terus ada portable. Portable ini tadi juga ada di sini. Di chatting saya di kanan ada. Tapi ya sudah nggak apa-apalah. Ya mungkin yang terkait X-House itu ya. Karena banyak sekali yang tanya. Apakah ruang PCR itu butuh. Terus ada X-House. Kemudian dokter. Boleh saya baca kan? Ya Siti Koiria. Dokter Siti Koiria. Apabila sudah ada BSC 2B. Di ruangan tidak ada AC. Apa boleh dipasang AC? Apa harus ada HEPA filter portable? Kemudian saya baca tiga-tiga pertanyaan sekaligus ya. Kemudian dokter Doniko Doniko. Ingin bertanya. VTM itu sebaiknya diperbolehkan berapa kali freeze? Entow. Ya. Sudah dijawab itu. Pengiriman VTM baru. Dan dalam keadaan cair. Sebaiknya disimpan dalam keadaan beku atau tidak. Bertimbangkan untuk pengiriman VTM atau sampel. Silahkan dokter Bakhti. Tiga aja yang pertanyaan. Kalau yang terkait. Yang X-House ya. X-House dan BSC. Prinsip X-House. X-House itu sebenarnya dirancang untuk mengeluarkan yang partikelnya besar seperti ya katakanlah asap. Jadi X-House itu fungsinya sebenarnya ngeluarin asap. Jadi misalnya kalau ngerjain BTA, ngerjain GERA, eh BTA ya yang bakar-bakar gitu ya. Nah itu tuh fungsinya X-House itu sebenarnya itu biar asapnya itu enggak ngumpul di lab gitu ya. Nah jadi sebenarnya X-House itu tanda petik. Nah tanda tanya sebenarnya. Nah kalau sebenarnya di ruang BSC atau ruang TCM, apakah harus ada X-House? Sebenarnya tidak perlu. Yang penting itu udaranya terkendali. Dan terkait yang saya tadi bilang untuk ngerjain SARS-CoV ini kan kita inginnya kontaminasi. terkontain. Jadi kalau terkontain, yang penting udara yang di ruangan itu tidak udara kotor di dalam ruangan tidak mengkontaminasi ruangan lainnya. Jadi ya saran saya itu mendingan pasang HEPA filter saja. Di tempat saya juga, itu saya hanya ada BSC, kemudian ada AC. AC itu fungsinya apa? Ya untuk memberi udara di situ dan untuk menjaga alat-alat. Karena alat-alat BSC operasional itu kan menghasilkan panas juga. Jadi otomatis harus ada AC sebagai pendingin. Plus alat-alat yang lainnya. Kemudian saya tambahkan plasma generator tadi atau HEPA filter untuk menjaga kualitas udara di dalamnya. Karena saya tidak pakai X-House. Sehingga udaranya tetap ada muter di situ. Itu prinsipnya. X-House itu jadi, dan kalaupun dipasang X-House, yang paling penting saya ingatkan, suka-sukanya itu lupa X-House-nya itu dipasang, belakangnya itu lupa dilihat apanya. Di balik X-House itu. Jadi apakah itu tempat orang lalu-lalang? Apakah itu tempat nunggu pasien? Nah itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalaupun dipasang X-House tidak masalah, yang penting langsung ke udara bebas. Itu yang harus jadi catatan kalau masang X-House. Terus kemudian yang untuk VTM, kalau yang VTM patent, yang patent itu tidak usah dibekuin. Itu sudah jelas ada masa expire-nya, bisa disimpan di suhu ruangan. Kalau yang VTM yang buatan, itu memang sebaiknya dalam keadaan dingin terus. Ada yang bilang memang kalau biar awet, ya dibekukan saja. Biar tahan lebih lama. Kalau mau dipakai, baru dikeluarkan. Baru di towing. Baru dipakai. Jadi jangan freeze and tow juga. Freeze and tow itu setahu saya, dua sampai dengan tiga kali maksimalnya. Jadi jangan sampai lebih dari tiga kali. Mungkin itu. Oke, oke. Prof. Arma tambahkan atau saya ada satu pertanyaan lagi yang kayaknya cukup bagus nih. Dari Dr. Francisca Mulyadi. Saya ingin bertanya ke Dr. Basti, bagaimana untuk penggunaan ITM pada proses ekstrasi manual, pada proses dengan VTM biasa. Pada tahap awal, sampel dari VTM akan dimasukkan ke dalam AVL, mengingat ITM sudah mengandung lisis buffer. Apakah tahapan ini tetap dikerjakan atau di-skip? Tangkap Dr. Basti kira-kira. Jadi pengalaman kita tetap seperti biasa saja dok. Jadi tetap dilakukan prosedurnya seperti biasa walaupun sudah ATM. Jadi sudah seminggu ini, sudah satu minggu ini saya pakai yang ITM. Kebetulan dapat. Kebetulan juga ada sertifikasinya. Jadi makanya saya juga berani makanya. Saya cobakan, tidak ada masalah. Jadi prosesnya mengikuti prosedur ekstraksi manual yang biasa, sesuai dengan step-step yang dari kit insert regen-nya, itu tidak masalah. Jadi seperti biasa saja. Oke. Prof R masih ada? Kalau yang ke saya, kalau yang ke saya itu tentang repetitas itu ya, mungkin tadi gini ada pertanyaan, apakah itu yang ada daftar dalam panduan patrin itu harus ditempatin bukan? Jadi yang di panduan patrin itu, baik yang repetitas maupun yang PCR, itu adalah daftar yang sudah di FDA approve di negara masing-masing. Sedangkan kalau untuk repetitas, sekarang sedang dilakukan penelitian di Bandung, 13 macam merek ya. Teman-teman semua hati-hati menggunakan Viva Diak. Viva Diak tidak hanya pada batch lot number 3097 saja yang bermasalah, semuanya positif, semuanya jangan digunakan. Tapi ternyata juga pada lot number yang lain pun juga banyak masalah. Jadi kalau saya terserang aja lihat Viva Diak itu saya sudah agak detekan gitu ya. Jadi yang kami cantumkan di panduan patrin itu artinya, itu silahkan dipilih itu ada yang FDA approve ya. Kalau yang di alat PCR, yang tidak tercantum di situ tapi diberi oleh pemerintah, harus dilakukan. Ya kalau mau dilakukan tadi, Dr. Basi sudah mengatakan, baca kit insertnya, cocokkan dengan alatnya, matching apaan tidak ya. Itu, jadi tolong teman-teman fleksibel ya, membaca yang kami sampaikan itu ya, tolong dipahami dengan benar. Jangan terlalu kaku memaknai panduan kami itu, gitu ya. Terus ada yang tadi yang mau menanyakan RDT, Pak, repetes IgM, IgG, reaktif. Tadi yang saya bilang, banyak ya ternyata IgM samar-samar itu tadi itu ternyata false positive. Bukan karena false positive, karena cross-reaksi, tapi kemungkinan tanda petik, mungkin kualitasnya juga bisa dari reagenya tadi. Jadi saya agak sangsi, karena banyak repetes yang masuk, yang tidak ada dalam daftar kami. Itu ya. Tolong dipikirkan masing-masing ya, kalau semua-semua ditanyakan ke saya, saya nggak pernah tidur nanti ya. Jadi ini Dr. Basi juga ditanyain nomor teleponnya ini, dari Makassar tanya nomor teleponnya, siap-siap Dr. Basi kayak saya, tidurnya cuma 2 jam sehari. Tolong teman-teman semua, tolong, 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 tolong. Website dibuka. Tanyalah di website. Kalau bingung, nanti itu ada yang akan menjawab. Jangan khawatir. Kami semua ingin membantu teman-teman, Pak Klin semuanya, untuk mengatasi kesulitannya. Jadi, manfaatkan pertanyaan di website, nanti akan oleh teman-teman infokom, Dr. Marina, Dr. Heri, akan membantu menjawab kepada yang berhak, yang kompeten untuk menjawab hal itu. Silahkan. Demikian, Dr. Marina. Oke, terima kasih. Mungkin kalau perlu ada lagi, monggo. Ya, makasih. Dr. Marina, disampaikan saja, kalau minggu depan ada workshop, minggu depan akan ada workshop, ya, makasih. Oke. Jadi, kayaknya waktu sudah 15 menit lewat dari jam 5, kita sudah harus mengakhiri webinar kita ini. Jadi, saya simpulkan sedikit bahwa kita sudah mendengar mengenai ABC-nya PCR. Mudah-mudahan teman-teman sudah lebih familiar dengan PCR tersebut, dan tidak akan lagi menjadi suatu pertanyaan, atau ketakutan, atau keraguan-raguan mengenai PCR tersebut, karena kita harus ingat bahwa seperti yang Dr. Basi tak katakan tadi, bahwa kita semua saling bantu, kemudian Prof. Jura sudah mengingatkan bahwa baca-baca-baca mengikuti pedoman, sehingga bisa kita kerja sama-sama, dan ingat, kita ada 1.600 anggota. Jadi, kalau 1.600 anggota itu saling membantu, pasti bisa kita kerjakan bersama-sama, dan memberikan hasil yang baik. Mudah-mudahan, apa yang kita kerjakan pada sore hari ini bisa bermanfaat, dan bisa tentu saja mengangkat profesi kita sebagai SPPK, makin dilihat dari semua orang. Terima kasih Prof. Ar, Dr. Basi, dan Dr. Maria, Dr. Hei. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. ada rapat, ada rapat, apa Prof, pengumuman, ada meeting, ada rapat Indonesia Raya, kata-kata, Prof. Prof. Arati, mau tutup, memberikan kata-kata. Ya, terima kasih Dr. Marina, teman-teman semua, 200, ini sudah banyak yang menyinggalkan tempat ya, yang ada di webinar ini, terima kasih banyak ya, sudah berpartisipasi. sekali lagi teman-teman, kalau mendapatkan kit dari pemerintah, tadi Dr. Basi sudah mengingatkan, baca baik-baik leaflet-nya. Kalau leaflet-nya bahasa Mandarin, cari yang pintar peterjemahan bahasa Mandarin. Jangan ditanyakan ke sini, tapi cari ahli bahasa Mandarin tadi supaya bisa diterjemahkan. Gerti tolong ya. Nah, kemudian, tadi ada yang menanyakan, gimana Dr. Basi? Matching apa enggak match? Nah, baca baik-baik kit insertnya. PCR yang bisa, alatnya apa ya, tolong dibaca. Dibaca semuanya, perlahan, tapi pasti-pasti bisa. Kalau enggak bisa, jangan apa-apa, Tanya Dr. Basi, tanya ke kami, tanya teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan. Kan banyak yang sudah mengerjakan. Tanya-tanya dulu, tanya sana, tanya sini ya, bono nekat, bono nekat gitu loh ya. Jadi, kalau semua terlalu berhati-hati, kita tidak akan pernah melangkah. Lebih baik kita melangkah, tapi kita perbaiki satu persatu. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Dr. Basi yang sudah menjadi narasumber pada sore ini, teman-teman pengurus inti, Dr. Marina, Dr. Sri, Dr. Teguh, dan semua teman-teman yang ada di sini, Dr. Maria, Dr. Heri, dan semua yang ada, pemirsa yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ingin tahunya, dan tentu kita berharap semua teman-teman bisa mengerjakan ini. Nanti kita akan melakukan pertemuan secara teratur setiap bulan. Insya Allah ya, Insya Allah Dr. Maria ya, setiap bulan kita kalau bisa bertemu dengan teman-teman Patlin Zainisha ini, dan tolong kalau ada pertanyaan, jangan ragu, tanyakan di website. Nanti kita akan pilah, kalau memang banyak pertanyaan yang memang mencuat, banyak tidak dipahami, kita akan adakan lagi seperti ini, kalau perlu, dan terbasti edisi kedua. Oke? Saya mau kecapai terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ar. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ar.